Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam pembentukan Pandu Digital Indonesia. Pada hari ini saya dan Timah Hardika mendapatkan kehormatan untuk menjadi moderator sekaligus host dalam pembentukan Pandu Digital Indonesia dengan tema Peran Pandu Digital dalam Mendampingi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UNKM. Untuk itu izinkan saya menyambut dan menyapa terlebih dahulu. Yang terhormat Direktur Pemberdayaan Informatika, Direkturat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Bapak Dr. Insinyur Bonifasius Ujian Tawahyu, Magister of Engineering. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Koordinator Pemberdayaan Komunitas PIK, Bapak Bambang Trisamposo. Yang kami hormati seluruh pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber dan fasilitator kita pada hari ini Bapak Ayel Ucaksono, Ibu Tati Apriliana dan Ibu Ismita Putri. Selamat pagi, serta seluruh peserta yang berbahagia dan kami banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung sebagai Pandu Digital Indonesia. Persiapkan diri Anda untuk menjadi agen perubahan di tanah air. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, seluruh peserta dan hadirin dimohon untuk mengaktifkan video, mematikan audio, dan dapat menyanyikan lagu di dalam hati saja. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat pagi Bapak Boni Baik Mbak, selamat pagi Silahkan Bapak Boni Kamu sudah tidak sabar Baik-baik Bisa dibantu Mas Betri atau Mbak Alif Untuk materi Sebentar ya, maaf Sambil menunggu materinya ini Boleh dibantu? Oke Baik Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bapak Ibu Yang kami hormati Pada pagi hari ini Kami bersama-sama Dengan Kaizen Room ya Untuk sedikit memberikan Penjelasan Kenapa Pandu Digital Itu diperlukan Dalam mentransformasikan Masyarakat Indonesia Ke era digital saat ini Kita sebutnya transformasi digital Agar mudahnya Begitu Nah Mungkin yang perlu kita Tekankan adalah Kenapa saat ini Kok semua harus Berpindah ke digital Bukan mutlak Tapi menjadi Pelengkap Dalam kehidupan kita Sehari-hari Mungkin kita lanjutkan Ke slide berikutnya Silahkan Slide Oke Nah Bapak Ibu sekalian Sebenarnya Ada banyak hal Yang melandasi Perubahan Zaman saat ini Yang pertama adalah Era Industri itu Sudah bergerak 1.0 Atau 1 2.0 3.0 4.0 Perubahan itu Tidak bisa Dielakkan Kenapa? Karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan Maka manusia Semakin Meningkatkan Kemampuan Dan hidupnya Kemudahan-kemudahan Semakin Banyak Diperoleh Tidak hanya Dalam sisi Kenyamanan Ataupun juga Fasilitas yang semakin Baik Tapi di dalamnya Adalah Perubahan Perilaku Manusia Itu sendiri Nah Yang terakhir Saat ini Tentunya Adalah Revolusi Industri Itu sendiri Yang mana Digerakkan Dengan Kemajuan Teknologi Informasi Salah Satu yang Paling utama Adalah Kehidupan Kita saat ini Bapak Ibu Terutama Di saat Pandemi COVID yang Melanda Indonesia Tidak hanya Indonesia Tapi seluruh Dunia Nah Bapak Ibu Sekarang Bisa melihat Bagaimana Kemudahan Ataupun Tuntutan Dari kehidupan Dimana Semua Kita berbelanja Kita Belajar Kita berkomunikasi Semuanya Berbasis Pada Digital Nah Semua itu Bisa terjadi Karena Pemerintah Dan Industri Atau Dunia Usaha Menggerakkan Sektor Telekomunikasi Dan Informatika Secara Bersamaan Nah Ini sedikit ya Bapak Ibu Sekali ya Ini data-data Statistik Mengenai Berapa sih Jumlah pengguna Internet Di Indonesia Nah Ini kan jumlahnya Sekitar 202 juta Kurang lebih Begitu ya Ini dari Hotsuite 2021 Ya Kemudian Dari 202 juta Itu Kebanyakan Menggunakan Mobile Device Ternyata Dibandingkan Dengan Pakai Komputer Jadi 96% Kebanyakan Menggunakan HP lah Mudahnya Begitu Nah Di antara 202 juta Itu 170 juta Itu Pengguna Aktifnya Dimana Sosial Media Macem-macem Dari yang Facebook Dari yang Pakai Instagram Saat ini Bahkan Ada Berbagai Macem Platform Misalkan Ada Twitter Bahkan Platform Usaha Nah Ini semua Tentunya Menjadi Enabler Atau Yang menjadi Penggerak Bagi Kemajuan Teknologi Dan Juga Ekonomi Bangsa Kita Nah Ini yang Akan Saya Singgung Nanti Secara Lebih Detail Nah Bapak Ibu Sekalian Setiap Tahun Ternyata Jumlah Pengguna Internet Juga Meningkat Sekitar 37 Juta Ya Dari tahun Sebelumnya Jadi Setiap Tahun Itu Naik Eksponensial Rata-rata Sebenarnya Eksponensial Jadi Sebelumnya Bukan 37 Tapi Sebelumnya Mungkin Lebih Kecil Daripada Itu Mungkin 30 25 Jadi Memang Peningkatan Pengguna Internet Itu Luar Biasa Kemudian Berapa Rata-rata Setiap Manusia Itu Menggunakan Internet Rata-rata Sekitar 8 Jam 52 Menit Atau Hampir 9 Jam Jadi Ternyata Kita Ini Bekerja Ataupun Menggunakan Internet Itu Cukup Panjang Apalagi Di saat Pandemi Perkulian Sekolah Dari SD SMP SMA Bahkan Juga Untuk Berbagai Macam Kegiatan Itu Berbasis Pada Internet Misalkan Pada Pagi Hari Ini Kita Bertemu Melalui Aplikasi Zoom Kita Mengikuti Acara Workshop Pada Pagi Ini Juga Memanfaatkan Teknologi Internet Nah Next Slide Kita Melihat Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Sebenarnya Transformasi Digital Itu Tidak Hanya Diamanahkan Oleh Cominfo Tapi Merupakan Turunan Dari Arahan Presiden Ada Lima Langkah Yang Pertama Percepatan Perluasan Akses Internet Tidak Mungkin Terjadi Kalau Tidak Ada Akses Internet Infrastruktur Ini Yang Menjadi Penting Baik Itu Yang Sifatnya Dari Operator Ataupun Yang Sifatnya Diselenggarakan Oleh Kemerintah Kemudian Ada Juga Yang Kedua Persiapan Roadmap Tadi Udah Dibilar Tapi Itu Harus Berbasis Pada Roadmap Roadmap Ini Dibangun Agar Sektor Strategis Tersentuh Oleh Kemajuan Teknologi Kemudian Yang Ketiga Tentunya Setelah Ada Infrastruktur BTS Dan Sebagainya Merida Roadmap Ya Data-data Itu Yang Khususnya Untuk Pemerintah Disatukan Dalam Pusat Data Nasional Selain Itu Juga Dibangun Yang Keempat Langkah Penyiapan Regulasi Khususnya Skema-skema Pendanaan Dan Pembiayaan Untuk Mendorong Terjadinya Transformasi Digital Ini Yang Terakhir Dari Keseluruhannya Yang Terakhir Tapi Paling Penting Adalah Menyakkan Kebutuhan SDM Talenta Digital Bapak Ibu Pagi ini Bergabung Di acara Pandu Digital Sama Kasimrum Tentunya Ini Kita Berfokus Pada Menciptakan SDM Talenta Digital Jadi Fungsi Bapak Ibu Adalah Penting Karena Apa Nantinya Akan Menularkan Atau Memberikan Men-share Ya Pengetahuan Yang Bapak Ibu Miliki Kepada Rekan-rekan Sahabat Saudara-saudara Ataupun Anak-anak Misalkan Agar Memanfaatkan Internet Itu Dengan Baik Benar Dan Memberikan Nilai Tambah Nilai Tambah Ini Yang Sangat Penting Karena Nilai Tambah Ini Kita Lihat Ini Di Slide Selanjutnya Ini Nilai Tambah Di bidang Digital Ini Luar Biasa Maka Indonesia Disebut Nanti Kedepannya Menjadi Indonesia Digital Nation Ada Di sisi Pemerintah Sisi Kiri Yang Abu-abu Kemudian Masyarakat Digitalnya Sendiri Dan Ekonomi Digital Kenapa Pemerintah Sifatnya Menjadi Katalis Akselerator Dan Lain Sebagai Yang Memfasilitasi Tapi Yang Paling Penting Adalah Masyarakatnya Harus Paham Tidak Hanya Kalau Zaman Dulu Kita Melihatnya Adalah Masyarakat Itu Harus Bisa Baca Tulis Hitung Mungkin Bapak Ibu Masih Ingatkan Tapi Sekarang Tidak Cukup Baca Tulis Hitung Harus Bisa Internet Kenapa Karena Disitulah Kita Memanfaatkan Sebagian Besar Hidupan Kita Khusususnya Untuk Apa Untuk Terkait Ekonomi Yang di sisi kanan Ekonomi Digital Itu banyak Sekarang Berpindah Ke Digital Di dalamnya Macam-macam Itu bisa Sifatnya Adalah Untuk Membangun Usaha Seperti UMKM Yang Bapak Ibu Miliki Saat ini Ataupun Ataupun Untuk Untuk Mendorong Dan Tumbuh Kembang Berbagai Usaha Home Industri Lainnya Begitu Nah Ini kita Siapkan Berbagai Pilar-pilar Di bawahnya Kebijakan Pengendalian Aktivitas Digital Aplikasinya Infrastrukturnya SDM Seperti Bapak Ibu Sekarang Kenapa Bergabung Hingga Teknologi Dan Riset Inovasi Oke Kita Lanjutkan Slide berikutnya Ini ada Program utama Yang digelar Oleh Kemerti Keputu Ini Sebenarnya Adalah Bukan Kiri Ke Kanan Tapi Sebenarnya Merubahkan Sebuah Piramida Piramida Yaitu Di layer Yang Paling Dasar Itu Kita Menyebutnya Sebagai Literasi Digital Bersama Cyber Kreasi Mitra Kami Jadi Di sini Kita Mengajak Seluruh Masyarakat Untuk Mengenal Tadi Tidak Hanya Bagi Itu Tapi Memanfaatkan Bidia Digital Khususnya Memanfaatkan Gadget Komputer Belajar Untuk Pemrograman Misalkan Atau Memanfaatkan Yang Paling Sederhana Memanfaatkan Berbagai Macam Platform Yang Ada Khususnya Yang Sesuai Dengan Usaha Bapak Ibu Semua Misalkan UMKM Monggo Dicari Yang Sesuai Kemudian Di atasnya Ada Digital Talent Scholarship Ini Untuk Mendorong Agar Para Penggerak Masyarakat Pendamping Mereka Menjadi Pandu Bagi Masyarakat Dalam Memanfaatkan 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 Memang Ini hanya Sebagian Kecil Mereka Adalah Para Praktisi Level Ataupun Yang Sangat Mahir Itu disebut Mereka Yang Dalam Kategori Digital Leadership Dan Programnya Digital Leadership Academy Mereka Mereka Ini yang Disekolahkan Baik Untuk Melanjutkan KomInfo Memberikan Program Untuk Mereka Melanjutkan Sekolah Kejenjang Yang Lebih Tinggi Ataupun Mendalami Kompetensi Atau Keahlian Khusus Di bidang Digital Gitu Nah Dimana Pandu Digital Pandu Digital Sebenarnya Lebih Fokus Kepada Layer Mendidik Mereka Mereka Yang Di Level Dasar Gitu Namanya Pandu Berarti Mendampingi Membimbing Kemudian Memberikan Informasi Kemudian Juga Memberikan Seperti Pelatihan Individual Agar Lingkungan Di Sekitar Kita Lebih Cakap Nah Kedepannya Nanti Kita Menyebutnya Program Ini Sebagai Makin Cakap Digital Itu Tagline Yang Digaungkan Oleh Pemerintah Agar Di era Digital Saat ini Kita Makin Cakap Digital Nah Di Slide Ini Kita Lihat Indeks Literasi Digital Memang Belum Terlalu Tinggi Kita Sebenarnya Ini Skalanya Dari Lima Kalau Tidak Salah Kita Tuh 3,4 3,1 3,38 3,66 Tapi Rata-ratanya Yang Paling Kiri Yang Ijo 3,47 Jadi Rasanya Ini Masih Belum Terlalu Sedang Di atas Sedang Kurang Lebih Demikian Kemudian Bagaimana Caranya Kita Meliterasi Masyarakat Khususnya Yang Berada Di Sekitar Kita Tentunya Ada Program Literasi Digital Yang Nanti Bapak Ibu Juga Membantu Semua Masyarakat Modulnya Telah Disiapkan Ada Modul Digital Culture Digital Skill Digital Stepi Digital Etik Sebenarnya Kalau Masalah Digital Skill Dan Digital Safety Sebenarnya Ini Adalah Indeks Yang Paling Tinggi Masyarakat Pada Umumnya Sangat Paham Begitu Ya Tapi Ada Juga Yang Perlu Kita Edukasi Lagi Kita Bimbing Ya Bapak Ibu Sekali Tapi Sebenarnya Tidak Kalah Penting Adalah Sisi Kiri Dan Kanal Tadi Bagaimana Digital Culture Atau Udaya Digital Kemudian Etika Digital Sayap Kiri Dan Sayap Kanan Ini Sangat Penting Kenapa Agar Kita Tidak Salah Dalam Memanfaatkan Teknologi Tersebut Baik Yang Sifatnya Adalah Kita Memposting Hal-hal Yang Tidak Benar Bahkan Ada Boak Segala Macem Ya Atau Juga Kita Dalam Lebih Memperdalam Rasa Kecintaan Pada Tanah Akhir Jadi Jangan Sampai Kita Mendapatkan Atau Memposting Hal-hal Yang Sebenarnya Bertentangan Dengan Pancasila Kebindakaan Dan Lain Sebagainya Jadi Bapak Ibu Selain Hal Teknis Juga Ada Hal-hal Yang Sifatnya Budaya Dan Etika Selalu Ditekankan Kepada Para Pengguna Nah Ini Terakhir Mungkin Pandu Digital Slide Selanjutnya Nah Disini Kalau Kita Lihat Nanti Bapak Ibu Akan Mengikuti Pre-test Setelahnya Terus Kemudian Setelah ini Akan ada Post-test Sehingga Siap Nanti akan Menjadi Pandu Digital Kurwa Atau yang Merah Begitu Nanti Data Data Datanya Akan Masuk Pada Sistem Nah Bagi Yang Telah Memiliki Level Pertama Atau Merah Pandu Digital Kurwa Nanti Bisa Meningkatkan Kecakapannya Ke level Selanjutnya Yaitu Pandu Digital Biru Nah Disini Bapak Ibu Tentunya Harus Lebih Dalam Secara Pemahaman Pengetahuan Dan Implementasinya Pandu Biru Sudah Menjadi Contoh Ataupun Membimbing Bahkan Memecahkan Permasalahan Namun Demikian Ada Pandu Digital Utama Atau Hitam Ini Mungkin Mereka Mereka Yang Sangat Menjadi Panutan Ataupun Menjadi Perucukan Kita Mematami Bagaimana Pemantaatan Nah Kalau Bapak Ibu Nanti Selesai Dan Mendapat Kecakapan Tingkat Merah Bisa Belajar Kepada Tingkat Biru Atau Tingkat Hitamnya Yang Sangat Mumpuni Nah Semua Ini Sebenarnya Adalah Menjadi Tugas Dari Bapak Ibu Nanti Sebagai Pandu Digital Nah Semua Ini Bisa Terjadi Kenapa Ini Kerjasama Jadi Program Pandu Digital Ini Bukan Hanya Programnya Kom Info Tapi Merupakan Kolaborasi Seluruh Stakeholders Atau Kita Sebut Sebagai Pentahelix Untuk Pandu Digital Jadi Biasanya Kita Gampang ABG Akademisi Dunia Bisnis Dunia Usaha Dan Pemerintah Itu Baru Tiga Satu Lagi Bergabung Adalah Media Kemudian Satu Lagi Adalah Komunitas Jadi Kelima Limanya Harus Bersama Sama Dalam Mensukseskan Program Ini Dan Yang Paling Penting Adalah Memberikan Nilai Tambah Khususnya Kepada Bapak Ibu Yang Saat Ini Menjalankan Usaha Saya Tidak Tau Berapa Banyak Yang Sudah Yang Bergabung Saat Ini Sudah Menjalankan Usahanya UMKM Usaha Itu Luas Sekali Bapak Ibu Sekalian Macam Macam Kalau Bisa Sektornya Adalah Ekonomi Kreatif Itu Ada 17 Subsektor Macam Macam Utamanya Misalkan Untuk Subsektornya Fashion Ya Mungkin Ada UMKM Fashion Kria 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 itu Craft Ada Kerajinan Salah satunya Kemudian Fashion Kria Kuliner Kuliner Banyak Sekali Saya Yakin Bapak Ibu Yang Berusaha Berbisnis Di bidang Ini Banyak Sekali Di Luar Itu Masih Banyak Usaha Lain Baik Itu Sifatnya Yang Usaha Digital Mungkin Bermain Di Apps Membangun Aplikasi Atau Animasi Membuat Film Juga Ada Yang Di Bidang Seni 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 Rupa Arsitek Interior Designer Dan Sebagainya Jadi UMKM Itu Memang Sangat Luas Tapi Kalau Di Kementerian Komunfo Mungkin Lebih Fokus Kepada UMKM Yang Sebenarnya Lebih Digital Tapi Dalam Acara UI ini Monggo Nanti bisa Dishare Apa Usaha Bapak Ibu Sekalian Keberhasilan Bapak Ibu Sekalian Lebih Lebih Luas Nanti Kepada Masyarakat Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Kami Kembalikan Kepada Moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Boni Selaku Direktur Pemberdayaan Informatika Bapak Paparannya Kami Menjadi Mengerti Mengatapan Digital Adalah Hal Yang Penting Untuk Kita Ikuti Sebagai Masyarakat Indonesia Sebab Masyarakat Yang Baik Masyarakat Yang Makin Cakep Digital Dan Bisa Memberikan Nilai Tambah Dari Era Digital Dan Tentunya Untuk Para UNKM Memanfaatkan Teknologi Digital Akan Menambah Keuntungan Dan Pemberdayaan UNKM Terima Baik Bapak Boni Terima Kasih Sekali Atas Waktu Dan Kesedihan Bapak Pada Hari Ini Kami Mengerti Bahwa Bapak Banyak Sekali Tugas Dan Aktifitas Nanti Untuk Itu Kami Persilahkan Bapak Untuk Kembali Beraktifitas Salam Hormat Kami Untuk Seluruh Pejabat Yang Kom Info Republik Indonesia Selamat Pagi Bapak Baik Bapak Ibu Serta Hadirin Yang Berbahagia Kita Sebentar Lagi Masuki Acara Inti Yaitu Seminar Dan Workshop Pembetukan Pandu Digital Indonesia Namun Sebelum Itu Saya Akan Mengingatkan Kembali Mengenai Tata Tertib Dan Juga Lima Langkah Mudah Yang Dapat Kita Ikuti Untuk Menjadi Bagian Dari Pandu Digital Indonesia Yang Pertama Adalah Peserta Boleh Mengaktikan Video Dan Wajib Mematikan Audio Selama Kelas Online Berlangsung Kecuali Saat Bertanya Kepada Narasumber Yang Kedua Pertanyaan Seputar Materi Untuk Narasumber Melalui Fitur Chat Pada Saat Pesitan Jawab Dan Jika Waksin Mencukupi Bisa Secara Langsung Dengan Fitur Raise Hand Terlebih Dahulu Peserta Wajib Menjaga Ketertiban Dan Kitmat Selama Acara Berlangsung Dan Dilarang Menghidupkan Sendiri Audio Atau Berteriak Menyahut Dan Bertanya Selama Acara Berlangsung Yang Keempat Menghadiri Seluruh Sesi Seminar Dan Workshop Tanpa Henti Dan Diharapkan Tidak Meninggalkan Tempat Lebih Dari 10 Menit Peserta Juga Wajib Melakukan Post-test Seminar Dan Post-test Workshop Di Halaman Pandu.com Info.co .id Dan Yang Kenam Di Masa Pandemi COVID-19 Kami Menghimbau Seluruh Peserta Yang Berada Di Ruangan Kerja Kampus Dan Sekolah Untuk Tetap Menjaga Jarak Dan Menggunakan Masker Selama Kekiatan Kemudian Kami Juga Memiliki Randaan Acara Seminar Pada Hari Ini Bisa Langsung Dilihat Di Monitor Masing-masing Baik Jadi Setelah Nanti Seminar Dua Seminar Yang Akan Ada Dan Di Persembahkan Pada Hari Ini Masih Ada Workshop Di Jam 13 Setelah Laku Isoma Dan Setelah Itu Akan Ada Post-test Yang Harus Dilakukan Untuk Menjadi Salah Satu Verifikasi Anda Sebagai Pandu Digital Indonesia Baik Selanjutnya Kami Juga Memiliki Lima Langkah Mudah Namun Sebelumnya Saya Ingatkan Untuk Mengikuti Media Sosial Follow Kami Di App Pandu Digital Indonesia Kami Ada Di Berbagai Platform Social Media Yaitu Instagram Twitter Facebook Dan Youtube Semuanya Memiliki Nama Yang Sama Yaitu App Pandu Digital Indonesia Dan Hari Ini Payholder Yang Seperti Bapak Boni Bilang Adalah Kaizen Room Anda Juga Dengan Nama Yang Sama Kami Juga Ada Di TikTok Facebook Dan Youtube Selain Juga Kami Juga Ada Di Instagram Dan Kaizen Room Ini Sering Memilikan Virtual Sorry Kelas Virtual Gratis Yang Dapat Diikuti Oleh Siapa Saja Dimana Saja Dengan Melalui Metode Daring Berikut Adalah Lima Langkah Mudah Yang Harus Kita Ikuti Untuk Menjadi Bagian Dari Pandu Digital Indonesia Terima Baik, itu tadi lima langkah mudah yang harus kita ikuti untuk menjadi bagian dari Pandu Digital Indonesia. Benefit yang dapat kita ambil dari Pandu Digital Indonesia adalah kita dapat menjadi fasilitator untuk lingkungan sekitar kita. Ini saatnya Anda menjadi agen perubahan di tanah kaya. Baik Bapak, Ibu serta hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki seminar yang pertama yang akan dipersembahkan oleh Bapak Aibili Jaksono mengenai adaptive learning. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit mengenai adaptasi. Jika diklik dari keumuan psikologi, adaptasi merupakan kemampuan atau kompetensi dasar manusia, baik secara kognitif maupun behavioral, untuk bertahan dalam lingkungan hidup. Nah, ketika pandemi datang, tentu peranan adaptive kita harus kita aplikasikan dalam teknologi digital pula. Untuk itu, pasti ada perbedaan. Dan tentu ada hal-hal lain yang harus kita atas seperti skill komunikasi dan skill interaksi. Maka dari itu hari ini, Mas Aidel Jaksono sudah hadir dengan materi yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana caranya kita menjadi individu yang adaptif, interaktif, dan komunikatif di era digital. Untuk itu, kita langsung saja sambut Bapak Aidel Jaksono. Terima kasih banyak, Mbak Adanti. Selamat pagi, Mas Aidel. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan senang sekali hari ini bertemu dengan 250 orang calon pandu digital dari seluruh Indonesia. Senang sekali, Mbak Adanti. Luar biasa. Mas Aidel, boleh saya ingatkan sedikit, jika untuk peserta yang ingin bertanya, boleh langsung mengetik di kolom chat atau menggunakan sifu raise hand selama materi berlangsung dan mohon untuk terus menonaktifkan audio demi kelancaran acara kita bersama. Untuk itu, langsung saja Mas Aidel. Baik, terima kasih banyak. Baik, rekan-rekan sekalian, sekali lagi diingatkan bahwa jika memang ada yang ingin ditanyakan, boleh taruh di kolom chat nanti saat memang materinya berlangsung. Dan untuk rekan-rekan juga, boleh juga di-mute audionya agar tidak mengganggu aktivitas dan juga rekan-rekan yang lain. Saya izin untuk share screen. Nah, ini adalah topik yang coba untuk saya bahas kepada rekan-rekan semua, calon pandu digital. Kenapa penting untuk menjadi individu yang adaptif, komunikatif, dan interaktif di dunia digital? Sebenarnya, apa maksudnya? Dan kenapa kita sebagai calon pandu digital harus memiliki hal tersebut? Sebelum saya ngobrol panjang lebar, sebelum saya share panjang lebar terkait penjelasan saya mengenai adaptif, komunikatif, dan interaktif, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam kenal rekan-rekan semua, nama saya Edul Casono. Saat ini aktivitas saya sebagai seorang dosen komunikasi bisnis di Gunadharma University. Selain itu, saya juga aktif menjadi manajer director di KSN Room, sebuah lembaga pelatihan top skill di bidang komunikasi, bisnis, juga pengembangan diri. Saya juga aktif menjadi fasilitator di Google Gapura Digital. Nah, di sini juga ada rekan-rekan dari fasilitator Google Gapura Digital. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Lalu, saya juga menjadi trainer di sahabat UMKM, trainer di rumah siap kerja, trainer pandu digital, dan yang baru-baru nih, menjadi CEO dari digital kreatif agensi, namanya PEN Enterprise. Informasi lengkap tangkayan, itu teman-teman semua silahkan di Googling aja, ada website yang memang bisa teman-teman semua juga akses. Asik kan? Nah, itu yang perlu nanti teman-teman semua coba untuk gali. Bagaimana ternyata saat menjadi seorang pandu digital, lebih meyakinkan dan akhirnya bisa dipercaya untuk menambah wawasan atau bahkan membagikan literasi digital ke daerahnya. Kenapa seperti itu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Boni juga, disampaikan oleh Pak Danti juga, bahwa tugas rekan-rekan semua adalah memberi dampak berkontribusi secara langsung ke masyarakat untuk kita membantu orang-orang sekitar kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, lebih melek dengan digital. Sebenarnya benefitnya apa aja sih menjadi seorang pandu digital? Saya coba rangkum ya, ada tiga poin utama, dan saya sih nyebutnya kondisi pandu digital ini sebagai karir yang baru. Karir yang baru, karena karir ini berbeda dengan sebuah pekerjaan ya. Your job is not your career. Karir ini adalah hal yang memang dilakukan dari hatinya teman-teman semua, dari keinginan untuk bisa membangun negeri, dari keinginan untuk bisa terus saling berbagi. Ada tiga poin penting saat memang saya tergabung menjadi pandu digital. Yang pertama, mendapatkan kredibilitas yang akhirnya lebih dipercaya, lebih diyakini, dan bisa menjadi bagian dari local heroes di daerah-daerahnya masing-masing. Lalu, yang memang saya dapatkan juga adalah relasi-relasi yang positif. Saya bisa mendapatkan atau bahkan saya bisa bergabung dengan lingkungan-lingkungan yang membentuk saya akhirnya untuk bisa menambah wawasan tadi, untuk saya bisa mengetahui teknis-teknis lainnya ya, untuk mendapatkan lebih banyak peluang dan pastinya juga kesempatan hal-hal besar lainnya. Dan yang paling asik adalah pelatihan-pelatihan khusus. Nah, pelatihan khusus ini dari pandu digital hanya bisa diakses oleh mereka-mereka yang memang lulus hari ini. Tadi sudah diingatkan bahwa rekan-rekan semua akan memiliki post-test di akhir, di seminar, dan juga di workshop. Harapan saya, teman-teman semua di sini, rekan-rekan semua di sini bisa lulus post-testnya, hingga akhirnya kita bisa bertemu lagi, kita bisa berbincang kembali di pelatihan-pelatihan khusus lainnya. Dan pelatihan khusus ini adalah penampingan yang memang rutin dilakukan untuk terus menambah wawasan dan kemampuan teknis dari para pandu digital. Mulai dari kalau memang berbicara tentang UKE, membuat konten, bagaimana membuat desain, kemarin juga kita sempat bahas masalah copywriting, lalu juga ya di dunia pendidikan kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan platform-platform digital di dunia pendidikan. Ngomongin Google Classroom, bagaimana cara kita mengoptimalkan Zoom, atau bahkan Google Meet, dan seterusnya. Ada banyak hal, dan ini adalah hashtag barunya. Kalau memang dari kami, dari Gazprom, kami ingin memperkenalkan bahwa menjadi pandu digital adalah karir barunya, teman-teman sekalian. Seiring kita juga dengan menggunakan hashtag cakap digital. Kurang lebih seperti itu. Baik, tadi sudah kelewat ya, tadi saya sudah sempat nampilin satu slide. Ya mungkin teman-teman semua ingat, beberapa ingat, atau bahkan ada yang nggak tahu. Karena di sini tadi saya lihat ada beberapa mahasiswa, ada dari unsur juga, ada beberapa mahasiswa. Saya juga di sini, terima kasih banyak sudah hadir. Kita bisa lihat bahwa di sini ada kondisi yang berubah. Ada kondisi yang berubah. Telepon koin, yang sekarang sudah tidak digunakan, atau bahkan sudah dicabut dari peredaran. Dulu ini menjadi primadanya di masanya. Saya pribadi dulu saat memang masih remaja, sering pacarannya pakai telepon koin. Saya coba untuk telepon pacar-pacar saya. Eh, kok pacar-pacar? Saya coba untuk telepon teman-teman saya. Menggunakan telepon koin ini. Namun sekarang, kondisinya berubah. Teman-teman semua di sini menggunakan smartphone. Teman-teman semua di sini tidak lagi antri di satu tempat untuk menghubungi atau bahkan berkomunikasi dengan seseorang. Sama halnya dengan berbagai macam media-media lain. Tidak hanya media komunikasi, teman-teman semua sekarang mendengarkan musik, sudah tidak menggunakan walkman, tidak menggunakan radio, tidak menggunakan kaset, tapi dengan media streaming. Atau juga nonton isimu. Saya pribadi adalah sosok yang sudah jarang untuk nyalain TV, jujurnya, tapi saat yang dibuka bukan channel lokal, biasanya juga lain on streaming, dan seterusnya. Ada banyak perubahan yang terjadi, dan ini sangat-sangat-sangat cepat. Ada banyak yang kaget, ada banyak juga yang bisa adaptasi. Nah, makanya di topik hari ini, saya mau ajak rekan-rekan sekalian untuk terus siap beradaptasi. Kenapa? Karena perubahannya akan terus cepat terjadi. Kita berbicara tentang infrastruktur mobil listrik, sebentar lagi. Kita berbicara tentang 5G nanti. Nanti coba kita lihat. Tapi ini adalah perbandingan dari perubahan yang sudah kita rasakan sekarang. Hanya menjadi, telepon koin ini menjadi sebuah, apa namanya, monumen. Monumen sejarah bagi beberapa orang, atau sebagian generasi. Kenapa saya ngomong sebagian generasi? Nah, di sini saya juga mau menggambarkan dari beberapa video. Saya coba untuk share videonya di sini. Ada perkembangan teknologi yang ternyata semakin pesat. Video ini diambil dari YouTube. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata teman-teman semua, rekan-rekan semua, ada dasar positif dan negatif. Dan kita akui itu bersama. Rekan-rekan semua di sini menjadi bagian dari pengguna internet sendiri. Tadi disampaikan oleh Pak Boni bahwa ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Dan aktivitas dari harian kita menggunakan internet itu sekitar 9 jam, 8 jam 52 menit. Dan ternyata itu melebihi dari rata-rata pengguna internet di seluruh dunia. Karena di seluruh dunia itu informasi terakhir yang memang saya lihat 6 jam 59 menit nanti bisa dikrotek sendiri. Tapi yang mau dipaparkan adalah tentang bagaimana sih ternyata internet itu bisa memberikan dampak positif dan juga negatif. Harapan dari saya, rekan-rekan semua di sini berkenan untuk bisa membagikan, berkenan untuk bisa memiliki budaya dan beretika, berinternet, yang juga positif. Kenapa? Harapan kita bersama bahwa bisa menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik seperti itu. Nah, ada beberapa rangkuman perubahan yang coba untuk saya lampirkan kepada teman-teman sekalian. Ternyata sekarang itu gampang banget untuk dapat informasi secara online dan real time. Itu bikin kita FOMO, bikin kita fear of missing out. Itu ada satu momentum baru lagi di mana kalau tiap bangun pagi itu kita penasaran teman kita kemarin kemana. Atau bahkan semakan dengan siapa. Nonton dengan siapa, jalan dengan siapa, dan seterusnya. Karena itu kita sangat asli sekali untuk menggunakan media sosial agar apa mendapatkan informasi. Saya pun termasuk sosok-sosok yang nggak mau ketinggalan informasi, berita-berita paling baru, dan seterusnya. Media yang bervariasi dan saling terhubung, berkoneksi satu sama lain. Jadi teman-teman semua di sini bisa lihat bahwa dari berbagai media sosial pun dari rekan-rekan penggunaan aplikasi di smartphone, itu bisa saling terhubung, saling terkoneksi, dan sangat-sangat mudah sekarang. Beda kan? Kalau kita bahas 10 tahun yang lalu, misalnya kita bahas tahun 2011 atau bahkan tahun 2009, di mana masa-masa transisi itu masih terjadi. Dan harapan dari pengguna internet untuk mendapatkan benefit lebih dari hasil pencarian. Jadi pengen punya sesuatu, pengen punya hal-hal yang akhirnya bisa digunakan sebagai hal positif juga. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan, tapi saya rangkum ke tiga poin ini. Namun, ternyata tidak semua menikmati perubahan-perubahan ini. Teman-teman semua, bisa kita sadari bersama bahwa ada loh sisi-sisi yang ternyata mehambat perubahan. Pertama, nggak tahu dan kesulitan untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Alasannya ada banyak. Ini beberapa di antaranya ya. Tidak merasa bahwa teknologi itu penting. Lalu juga anggapannya bahwa internet itu sesuatu yang mahal. Iya, dulu. Dan semakin ke sini rasanya akan semakin murah. Bahkan sudah ada banyak sekali akses-akses internet gratis. Harapannya dari rekan-rekan di sini kita sadari bersama bahwa infrastruktur ini memang masih belum merata. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dan teman-teman semua, kita juga perlu sadari bahwa kita pun turut andil ke daerah-daerah. Teman-teman semua bisa coba untuk share kemampuannya, wawasannya melalui. Tadi itu ada jubah baru yang namanya adalah pandu digital. Terus ada alasan lagi bahwa nggak ada waktu, saya sibuk banget untuk mempelajari teknologi karena pekerjaan-pekerjaan. Nah, hal-hal ini yang memang saya minta atau bahkan saya harap pesan-pesan semua harus waspadai. Kenapa? beberapa media sosial baru terus muncul. Beberapa website atau bahkan informasi-informasi baru itu terus berhadiran. Dan cara-cara tebakan polanya itu akan terus berkembang. Jika memang kita tidak mengikuti perubahan tersebut, saya tidak mau nyebut brand, tapi saya yakin teman-teman semua tahu bahwa ada beberapa brand yang akhirnya tidak mencoba untuk berubah dan akhirnya diam di tempat hingga selesai. Kita coba sadari dulu deh. Kira-kira ada nggak sih perbedaan generasi? Nah, ini ya. Bisa kita lihat bersama bahwa ternyata di Indonesia, di Indonesia itu terbagi menjadi enam generasi. Generasi apa aja? Mana-mana aja sih yang memang ternyata bisa menikmati atau bahkan bisa menciptakan perubahan. Nah, ada generasi tradisionalis, ada generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Bisa juga dilihat di sana ada beberapa urutan atau bahkan beberapa patokan dari tahunnya. Nggak perlu ditaruh di kolom chat, disimpan dalam hati aja. Tapi, masing-masing generasi yang mau saya sampaikan adalah di sini itu ada kebiasaan atau bahkan pola-pola yang berbeda. Mereka-mereka yang tradisionalis adalah generasi tertua atau bahkan generasi yang paling dewasa. Kebanyakan masih eksis di pekerjaan. Masih menjadi komisaris di tekstur dan sebagainya. Nah, hal-hal utama yang memang mereka miliki adalah punya banyak isu-isu nih. Punya banyak hal-hal yang cenderung akhirnya bisa bijaksana dalam menikapi perubahan. Ngomongin baby boomers lahir pada periode terang dunia. Nah, ini kakek-kakek saya juga nih. Cenderung memegang kendali kekuasaan dan punya pengaruh besar dalam ekonomi. Generasi X, saya yakin di sini pun banyak. Banyak mengalami shifting di hidupnya. Mulai dari era musik dan film di 60-an, 70-an, hingga 80-an. Dan kebanyakan sekarang sudah menjadi orang tua di generasi Z. Generasi Y, nah ini termasuk saya nih, generasi milenial. Yang disebut milenial itu ternyata hanya generasi Y aja ya. Mencapai masa adulthood pada awal abad 21. Generasi Y ini pengaruh revolusi teknologi yang terjadi. Mulai dari penggunaan komputer, internet, dan social media. Jujur, dulu, saat saya pertama-tama menggunakan internet, teman-teman semua mungkin boleh mengiakan ya. Dulu internet itu hanya bisa diakses kalau emang saya kewarna. Atau bahkan harus menggunakan kabelan. Komputer sendiri dulu harus ada empat perangkat utama mulai dari monitor, CPU-nya, keyboard-nya, dan mouse-nya. Kalau sekarang kan tinggal buka laptop aja gitu ya. Hingga ada generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi-generasi yang cenderung sekarang ini, nah udah mulai masuk kuliah nih teman-teman yang memang sekarang apa namanya tadi mahasiswa gitu ya. Merupakan generasi Z yang disebut sebagai true digital map. jadi sudah sangat makir menggunakan teknologi digital atau screen managers. Nah, tapi kok itu mentok di tahun 2015? Karena kan udah 2021. Emang gak ada terusannya? Ternyata ada generasi baru rekan-rekan sekalian. Disebutkan ada generasi alpha namanya. Ya, mereka yang lahir tadi di atas tahun 2010 atau bahkan 2015. Dan ada 2,5 juta generasi alpha lahir per minggunya. Ini data saya ambil dari Tirtow.id. Kira-kira apa sih bedanya? Nah, bagian-bagian dari generasi alpha sendiri ini bisa dibilang akan memiliki pendidikan yang cukup berbeda dengan generasi-generasi di atasnya. Generasi-generasi yang memang kita bertatap muka secara offline. Generasi alpha ini akan sudah sangat terbiasa dengan kondisi Zoom, kondisi Google Meet atau bahkan nanti menggunakan hologram. Akrab sekali dengan teknologi. Kehidupannya bisa dibilang mengalami hal-hal baru, mengalami hal-hal yang buat kita pribadi itu masih diadaptasikan buat generasi di atasnya. Tapi mereka sudah menikmati itu. dan punya jarak umur paling jauh dengan generasi sebelumnya. Dan ini banyak banget. Hal-hal yang akan mempengaruhi generasi alpha ini adalah kelahiran pada tahun 2020. Ini kemarin menyebabkan India jadi negeri paling banyak penduduknya. Di tahun 2028. Gantiin China kalau memang ternyata terus bertumbuh. Dan generasi alpha akan menjadi generasi yang sangat bergantung pada teknologi. Melebihi generasi saya, milenial, atau bahkan generasi set. Saya yakin teman-teman semua sekarang di sini juga sudah kesulitan untuk jauh dari teknologi. Saya pun sama. Nggak bisa banget kayaknya untuk handphone mati. Tapi kadang beberapa saat saya pun harus refleksi diri. harus coba untuk menenangkan diri dari social media. Saya yakin teman-teman semua juga pernah merasakan hal yang sama. Nah, ini nih ini quote yang saya suka banget ya. Perubahan itu ternyata tidak menjamin sesuatu menjadi lebih baik. Nggak ada jaminannya. Nggak ada jaminannya. Tapi, nggak pernah ada hal baik yang terjadi kalau memang ternyata tidak ada perubahan. Jadi, harapan saya rekan-rekan semua dari berbagai macam hal yang terjadi, dari berbagai macam momen-momen yang terjadi, berbagai macam perubahan, perubahan yang terjadi, mari untuk kita terus adaptasi dari berbagai macam generasi. Tidak ada alasan lagi bahwa teman-teman semua bisa kok melek teknologi. Nah, ini juga ada satu video dari Google Indonesia yang memang menyatakan bahwa kita tuh bisa kok untuk siap beradaptasi dengan perubahan. Stay in play. belum nge-play. Kayaknya jarikan saya terganggu. Kebesaran bangsa Indonesia yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. kita akan bangkit kalau jatuh gak akan jauh. Kita manusia kuat kuat hati kuat fisik Walau pisah tetap sama-sama. Kita akan terus jalan biar banyak ketidakpastian gak akan salah haluan. Carikan apotek yang bukan di segaraten hari ini. Apotek Sylvie Medica pastikan untuk memeriksa imbauan COVID-19 sebelum Anda pergi. Biar tidak kekelas tetap belajar keras. Kita akan terus maju tidak menunggu dan diam saja. biarpun gaptek tetap usaha. Adapasi teknologi biar jadi bisa. Kita gak takut. Hati kita gak peraciut saat kepentok di satu pintu yang lain bukakan yang baru. Kita terus ke depan karena kita gak sendirian. Kita berjuta-juta manusia yang bergerak seirama menangkap jutaan kemungkinan yang terbuka. Jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat. yuk bangkit dan maju sama-sama. Mari kita sama-sama beradaptasi. Mari kita sama-sama untuk gotong royong. Karena kita gak bisa sendiri. Kita bisa lari dengan sama-sama. Seperti itu ya. Saya izin mas ke-slide berikutnya. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa? Untuk tadi berbagai macam generasi-generasi yang berbeda mohon untuk dipahami bahwa harus mau saling terbuka. Harus mau untuk saling menerima dan belajar dari perbedaan di setiap generasinya itu sendiri. Karena ini adalah gap yang perlu untuk didiskusikan. Rekan-rekan semua banyak yang memang beranggapan bahwa ah enggak saya gak mau ngobrol sama mama saya mau saya gapek gak boleh seperti itu. Dan juga generasi-generasi yang dewasa mengatakan bahwa emang ya sekarang nih gadget aja terus. Kemungkinan kita belum diskusikan hal itu kemungkinan kita juga masih belum coba untuk menyamaratakan visi dan misinya kita. Ayo coba entah itu kita bangun dari keluarga terdekat terlebih dahulu dari teman-teman terlebih dahulu bagaimana ternyata kita bisa mengkolaborasikan hasil dari pasti adakan hasil yang luar biasa dari kolaborasi antar-generasi ini sendiri. Itu tadi dari visi adaptasi. Kenapapun harus seperti itu karena saya mau ngajak teman-teman semua untuk kita lihat dari sisi berkomunikasi di media digital. Komunikatif di media digital ternyata tidak serta-merta bagaimana teman-teman semua mahir menggunakan media sosial. Mahir share sesuatu dan seterusnya. Kita tidak ingin hal ini terjadi di generasi manapun. Apa sih yang memang terjadi? Mungkin ada yang bisa tebak kira-kira apa yang mau saya bahas. Namanya adalah cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan penyalahgunaan penggunaan internet untuk melecehkan, mengecam, mengancam, mempermalukan dan mengejek orang lain melalui media digital. Dan jujur ini banyak sekali terjadi. Dan kita masing-masing generasi itu perlu untuk saling menjaga diri. 50% remaja usia 15 sampai 13 sampai 15 tahun pernah mengalami cyberbullying. Karena mereka sudah cukup aktif di media sosial. Karena mereka juga sering sekali menggunakan media sosial. Dan mereka kadang mengalami ketakutan. Itu nanti kita bahas. Ada dampaknya. dan 50% lainnya 50% juga itu berharap pertolongan atau bahkan bantuan dari orang tua. Dari teman-teman dekatnya. Bukan berarti dibantu untuk dilajarkan atau yang biasa saya dengar adalah udah lah. Gak apa-apa kok. Udah lah. Mungkin kamu kurang ibadah dan seterusnya. Padahal ini menjadi tawang jawab kita bersama. Apalagi di lingkungan keluarga sendiri. bagaimana ternyata teman-teman semua bisa mengambil andil. Kita coba untuk merefleksikan diri bahwa apa yang memang bisa saya bantu. Atau bahkan kenapa kamu bisa seperti ini dan seterusnya. Kita coba untuk tanyakan hal itu. Contoh perilakunya itu seperti apa sih kalau memang ternyata cyberbullying menyebar kebohongan tentang seseorang atau kita nyebutnya ops gitu ya atau bahkan berita-berita palsu. Lalu juga posting foto atau video yang memalukan atau bahkan menyakitkan bagi seseorang. Mengiri pesan atau ancaman yang juga menyakitkan via chat. Itu juga sering sekali terjadi. Lalu juga menuliskan kata-kata menyakitkan di kolom komentar. Nah kemarin kan baru banget tuh Microsoft merilis informasi terbaru tentang ternyata Indonesia masyarakat yang paling tidak ramah di dunia digital. Karena ada sesuatu hal yang sangat-sangat viral atau bahkan lagi rame diperbincangkan rame dibagikan biasanya masyarakat Indonesia itu sering sekali untuk hadir dan akhirnya berkonti untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Ada juga yang meniru atau mengatasan makan seseorang menjadi pesan jahat dan seterusnya. Nah ini contoh-contoh dan harapan saya kenapa saya kenapa saya sampaikan ini teman-teman semua sebagai seorang pandigital teman-teman semua adalah representatif dari lokal heroes-nya. Teman-teman semua adalah representatif dari orang-orang yang dipercaya orang-orang yang diyakini bahwa oh kalau saya belajar dengan Mbak Tia oh kalau saya belajar dengan Mas Fitra oh kalau saya belajar dengan Mas Daniel saya akan mendapatkan sesuatu untuk bisa membantu usahanya saya untuk bisa membantu ternyata aktivitas saya di pertanian atau bahkan layan bagaimana saya di desa wisata atau bahkan aktivitas saya sebagai seorang guru atau dosen di dunia pendidikan. Jadi mohon dipahami baik-baik bahwa kita perlu untuk menjaga ini. Kira-kira apa sih bukan biasa aja hal-hal gitu tuh biasa aja baperan aja nah itu yang memang ternyata perlu duas padai kata-kata pamungka seperti ah baper tidak seperti itu tapi ternyata teman-teman semua perlu untuk memiliki empati hingga akhirnya berhasil untuk memiliki perasaan yang sama ya dampaknya apa sih terem loh ternyata dampak dari cyberbullying itu ya dampak buruknya bisa bertahan cukup lama jadi trauma dan mempengaruhi seorang dalam banyak cara ya mulai dari fisik lalah capek banget kurang tidur ada gejala sakit perus sakit kepala hingga yang ekstrim itu adalah buruh diri dan kita tidak mau ini terjadi kita tidak mau ini terjadi ya lalu juga dampak secara emosional kadang merasa malu akhirnya menjadi pendiam kehilangan minat terhadap hal-hal yang disuka dan seterusnya tidak tidak berani untuk ekspresikan dirinya karena ada anggapan bahwa kalau saya berkata seperti ini nanti orang-orang pasti akan mencacu-cacu saya dan seterusnya dampak mental selalu merasa kesal merasa bodoh terus marah dan lain-lain jujur ini adalah hal-hal yang memang ingin kita hindari bersama Indonesia yang lebih baik ke depan adalah Indonesia yang memang bisa maju sama-sama Indonesia yang memang bisa berkontribusi nyata tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi bisa berbagi dengan orang-orang di sekitarnya mengasihi orang-orang terdekat seperti itu ya nah jadi yang perlu dipahami lagi bahwa informasinya sekarang semakin cepat dan semakin mudah untuk kita dapat ada di broadcast whatsapp keluarga di grup alumni dan sebagainya membuat kita itu harus semakin peduli buat apa gak tiba-tiba share gak tiba-tiba judge orang lain tapi kita perlu mau untuk identifikasi kita coba untuk observasi dan kita coba untuk evaluasi maksudnya seperti apa sih identifikasi itu adalah bagaimana caranya kita coba untuk mengkoperasi ada gak sih informasi-informasi dari tempat yang lain gitu ya ada gak sih data-datanya observasi adalah saat dimana teman-teman semua berani untuk terjun ke lapangan untuk melihat langsung kira-kira betul atau tidak hal yang disampaikan oleh Mas Aidil ini misalnya tadi saya sampaikan ada 202,6 juta kata Mbak Bonnie juga tadi ya pengguna internet Indonesia bener gak kak ya data-nya dari mana seterusnya hingga akhirnya kita evaluasi terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan sebelum teman-teman semua coba untuk share hal-hal yang menurut teman-teman semua itu baik sebelum teman-teman semua membagikan hal yang ya katakan banyak ya broadcast-broadcast yang ada di grup-grup atau saya pun sering banget dapet bonus sepatu merk apa gitu ya silahkan klik tombol di bawah dan seterusnya makanya dalam panu digital ini kegiatan-kegiatan ke depan training-training ke depan khususnya bagi teman-teman semuanya nanti lolos kita akan punya bahasan cukup banyak terkait ini masalah cyberbullying bagaimana ternyata teman-teman semua bisa menjaga keamanan datanya karena itu yang perlu teman-teman semua pahami hingga bisa meliterasi sekitarnya seperti itu lalu sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan saat memang berkomunikasi di era digital gini-gini ada etikanya saat memang teman-teman semua berkomunikasi di digital menggunakan kata-kata yang layak dan copan ya pastinya mas tapi saya gak mau saya mau coba untuk menggunakan kata-kata yang tidak layak boleh-boleh aja silahkan aja tapi itu tidak saya sarankan saat teman-teman semua ingin menjadi pandu digital karena sekali lagi rekan-rekan semua akan menjadi representatif kredibilitasnya akan dibangun di sini teman-teman semua akan mendapatkan kepercayaan lebih teman-teman semua akan mendapatkan peluang dan kesempatan-kesempatan baru dari lingkungan sekitarnya ya waspada dalam menyebarkan informasi apalagi berkaitan dengan sara, suku, agama dan kelas juga pornografi dan kekerasan itu sangat-sangat berhati-hati bukan berarti gak boleh ya atau bahkan teman-teman semua saya tuh mau ngasih tau nih ada kekerasan di sini coba untuk disampaikan secara coba untuk disampaikan secara hati-hati karena memang itu bukan konsumsi dari semua orang teman-teman semua perlu tau porsinya teman-teman perlu tau batasnya nah ini juga yang penting hargai karya orang lain dengan mencantumkan sumbernya jika memang teman-teman semua tadi perhatikan ada banyak sumber yang memang saya juga cantumkan kenapa ya teman-teman juga tau bahwa saya juga punya referensi saya pun buat seminar atau bahkan saya hadir di hadapan rekan-rekan sekalian pun saya membutuhkan referensi saya membutuhkan wawasan-wawasan baru untuk saya bagikan kepada teman-teman sekalian tapi tidak saya serta-merta saya menyatakan bahwa itu adalah idenya saya no kalau memang ternyata itu saya dapat dari sumber yang lain adalah wajiban saya untuk saya mencantumkan hal itu kenapa penghargaan bagi beliau penghargaan bagi referensi-referensi yang memang kita gunakan seperti itu karena ini adalah rumus sederhana agar teman-teman semua bisa dihargai nanti sebagai seorang pandu digital mas gimana caranya untuk saya dihargai rumusnya cuma satu hargai orang lain terlebih dahulu that's it gimana caranya kita akan dihargai teman-teman semua harus mau menghargai terlebih dahulu ya dan ini nih ini juga nih sering banget terjadi nih batasin informasi pribadi yang ingin disampaikan jadi gak terus-terusan berkeluh kesah di media sosial gak terus-terusan teman-teman semua menyampaikan gerutunya amarahnya dan lain-lain karena sekali lagi ada jejak digital yang bisa diakses kapanpun dimanapun ada banyak sekali cerita tentang hal ini tapi bukan berarti mas tapi kan media sosial media sosial saya saya kan bebas untuk share apa aja paham tapi kembali lagi saat memang rekan-rekan semua memakai jubah pandu digital teman-teman semua memiliki tahu-jawab lebih karena akan mendapatkan manfaat-manfaat lebih juga nanti ke depan seperti itu ya nah semua dari kita itu adalah pengirim dan penerima kepesan itu yang perlu coba untuk dipahami ini yang memang terus saya sampaikan terutama ke mahasiswa-mahiswa saya semua dari kita itu punya peran sebagai pengirim dan penerima pesan karena komunikasinya adalah seni dalam teman-teman semua berinteraksi berinteraksi masa kini itu seperti apa sih ya ada banyak platform-platform ada banyak tools-tools yang pastinya digunakan sama teman-teman sekalian mungkin ya coba dong nanti di-share di kolom chatnya mungkin ada yang menggunakan Facebook di live streamnya atau bahkan ada yang menggunakan live streaming di Youtube seperti kegiatan kita di hari ini yang bisa disaksikan dari jutaan penjuru dunia jutaan orang bisa menyaksikan karena memang ini live streaming di Youtube atau bahkan menggunakan Zoom seperti ini menggunakan Google Meet menggunakan Whatsapp menggunakan Instagram Spotify konten audio dan sebagainya nah kenapa memang tadi pemahaman konten yang diberikan cukup penting karena rekan-rekan semua juga perlu tahu platformnya saat memang munculnya nanti di Zoom sebenarnya apa sih yang memang perlu dilakukan tool-toolnya apa aja sih alat-alatnya apa aja sih bagaimana cara saya nge-recording bagaimana ternyata saya cara share screen bagaimana ternyata saya bisa menampilkan dua layar ya kan dua akun misalnya di satu layar dan seterusnya nah itu yang memang akan coba untuk kita godok di Whatsapp sendiri pun teman-teman semua perlu mengetahui konten-konten apa saja yang memang layak atau bahkan tidak layak untuk dibagikan Google Classroom ini adalah sebuah sebuah platform yang sangat-sangat membantu di sektor pendidikan pastinya agar teman-teman semua semakin mudah berinteraksi nah yang kadang menjadi masalah atau bahkan yang memang kadang menjadi sebuah pertanyaan adalah kita dapat sesuatu tuh langsung aja nah mereka-mereka atau bahkan audiensnya penikmat-penikmat kontennya itu perlu untuk diberikan bridging atau bahkan saya bilang sih diberikan arahan terlebih dahulu jadi jangan sampai teman-teman semua menimbulkan asumsi yuk silahkan kerjakan PR-nya di sini ya PR-nya apa coba dong dijelasin dong coba terus dirunti dari awal sampai akhir dan seterusnya karena di sini gini dunia digital ini belum bisa baca hatinya ke depannya kita akan kita akan bahas lagi tentang artificial intelligence pastinya tapi digitalnya sekarang platform-platform digitalnya sekarang teman-teman semua perlu pahami bahwa kita mau ngomong apa kita perlu mutarain itu secara jelas via teks atau bahkan via audio misalnya dengan konten-konten saya pribadi di Spotify ada ya podcast contohnya dan lain-lain jadi teman-teman semua bisa coba untuk melihat beberapa peluang-peluang dari penggunaan konten dan platform-platform yang memang akan digunakan gimana sih caranya meningkatkan interaksi interaksi di dunia digital ya pastinya ya ngangkat topik-topik yang dekat dengan audiensnya ngangkat topik dengan yang dekat bersama audiensnya cara kita tahu audiens kita siapa gini teman-teman semua silahkan dilihat aja siliklah terdekatnya orang-orang terdekatnya siapa yang biasa diajak ngobrol atau bahkan siapa yang biasa dampingi saya pribadi tapi biasa ketemu dengan UKM dari sabang sampai mana oke saya pribadi pastinya juga ketemu dengan mahasiswa karena itu topik-topik saya adalah terkait produktivitas ngomongin masalah karir bagaimana caranya penggunaan digital marketing dan seterusnya biasa saya share juga itu di instagramnya saya lalu juga pastiin bahwa topik ini memang dipahami oleh audiens biar apa sih mereka juga relate relevan mereka juga bisa mengiakan oh iya saya juga pernah merasakan hal yang sama ya tawarkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh audiensnya kira-kira mereka tuh butuh jawaban dari apa sih mereka tuh apa sih yang lagi didatakan sekarang ya dan buat konten-konten yang memang mudah diingat juga meninggalkan kesan baik untuk dibagikan kembali nah konten-konten yang seperti apa sih hari ini kan teman-teman semua gak cuma seminar nanti siang akan ada workshop dimana workshop itu teman-teman semua juga akan coba untuk melihat kira-kira konten seperti apa yang akhirnya bisa diingat dan meninggalkan kesan untuk dibagikan kembali fungsinya apa sih di bagian kembali kalau ternyata konten yang teman-teman semua buat apa yang teman-teman semua sajikan entah itu caption entah itu teman-teman semua share apa namanya video audio atau bahkan foto jika memang itu memiliki solusi atau bahkan itu bermanfaat bagi orang lain pastinya mereka tidak akan segan untuk membagikan hal-hal itu dan kita juga bisa mengajak audiens kita untuk memberikan feedback atau bahkan respon itu tersendiri contohnya seperti apa sih nah buat kamu yang ternyata ingin banget jadi pandu digital coba dong cek atau bahkan coba dong chat di bawah komentar di bawah dan seterusnya atau bahkan bagaimana sih sarannya teman-teman semua terhadap saya apakah ternyata teman-teman semua memiliki masukan untuk saya pribadi silahkan ya nanti cari di google silahkan berikan review dan seterusnya gitu nah itu adalah beberapa tips untuk teman-teman semua nanti meningkatkan interaksi entah itu melalui media sosial melalui website-nya atau bahkan di kehidupan nyata pastinya ya nah kalau ngomong-ngomong masalah konten ini terakhir mungkin yang memang akan saya bahas sebelum nanti kita akan masuk ke setiap jawab bersama Mbak Danti dalam prinsip pembuatan konten ini teman-teman semua butuh dua aja yang pertama adalah jangan stress kenapa jangan stress banyak dari kita yang ragu untuk menciptakan sebuah konten-konten digital karena tadi takut untuk dibully atau bahkan takut dengan pendapat orang lain takut dengan kayaknya saya gak bisa deh kayaknya saya terlalu pemalu deh untuk bisa hadir atau saya kayaknya susah deh untuk bisa seperti itu ternyata gak itu yang dicari semakin sering teman-teman semua menelurkan atau bahkan mencoba untuk membuat sebuah konten kualitasnya pun akan semakin meningkat jadi jangan berharap bahwa akan dapat kualitas langsung ya tapi teman-teman semua bisa coba untuk melihat dari kuantitinya dulu secara perlahan pasti akan ada evolusi sama halnya seperti kita bersama kita pernah melukis lukisan yang sama tau gak lukisan apa gunung ada jalan raya ada mobil di tengahnya ada sawah ada apatannya dengan keluarga ada awan di atas gunungnya ada matahari dan sebagainya dulu kita pernah melukis lukisan yang sama saat memang kecil tapi sekarang saat memang kita diminta untuk melukis lukisan yang sama pasti ada perbedaan kita mengetahui bahwa langit itu ternyata langit itu ternyata gak cuma warna biru langit itu ternyata bisa merah bisa jingga bisa orange atau bahkan hitam kelam dengan titik-titik di dalamnya yang menandakan bahwa itu ada bintang oh ternyata di dalamnya itu gak cuma ada burungnya aja ternyata bisa taruh pesawat oh ternyata di jalan itu gak cuma hanya ada mobil aja ada motornya dan seterusnya ada proses yang memang teman-teman semua perlu untuk lewati dan ini tips yang kedua prinsip yang kedua adalah senang untuk bisa berbagi senang untuk berbagi ini yang memang perlu teman-teman semua coba untuk taruh dalam-dalam di dirinya bahwa apapun yang teman-teman semua nanti share ketahui lah bahwa selalu ada yang terbantu dari konten yang teman-teman semua buat jadi mikirnya adalah saya akan saya bisa bantu siapa hari ini atau bahkan saya bisa membergikan apa hari ini saya bisa share apa hari ini saya bisa bantu siapa hari ini poinnya itu poinnya itu dan last but not least ini adalah prinsipnya saya juga saat memang nanti teman-teman semua menjadi seorang pandu digital ada sebuah patah dari dari beliau yang memang terus saya gunakan termasuk di kayak Zen Room di tim-timnya saya always deliver more than expected berikan yang terbaik versinya teman-teman semua melebihi dari apa yang di ekspektasikan oleh orang-orang dan saya yakin rekan-rekan semua hari ini bisa lolos menjadi pandu digital dan kita bisa bersama-sama menjadi pandu digital yang memberikan hal-hal baik untuk negeri ini bisa berkontribusi nyata bagi perbaikan Indonesia terima kasih banyak sekian dari saya saya kembalikan kepada Mbak Danti Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih Mas Aidil tapi masih ada waktu sepertinya untuk kita bertanya-tanya ya Mas Aidil mengenai materi yang baru saja Mas Aidil sampaikan jadi kalau tadi saya melihat ada beberapa highlight dari peserta kita yang sebenarnya kalau kesah yang mungkin mewakili perasaan kita semua jadi salah satunya dari Mbak Wiwin Nospitalia bilang bahwa kalau di desa sudah ada HP tapi kok penggunanya tidak bijak gitu terus yang kedua ada Mbak Mifita aduh sosial media itu kurang baik ya bahasanya nah kalau dari pandangan Mas Aidil sendiri sebenarnya apa yang bisa kita perbaiki dari pola komunikasi kita di sosial media kemudian yang kedua fenomena apa sih yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini kenapa netizen plus 62 ini sampai mendatarkan julukan netizen yang kurang ramah gitu padahal kan seperti kita tahu di Indonesia ini kan ada tipe timuran kita sama tetangga mau pergi beli sayur bu mau kemana ditanyain dan sebagian macam kenapa mereka bisa merefleksikan karakter yang berbeda ketika ada di sosial media silahkan baik teman-teman semua biasanya yang memang terjadi adalah gini kadang selama WFH Mbak Danti sendiri pun pasti meyakini bahwa kayaknya tuh udah gak ada lagi nih namanya batasan jam kerja padahal kita tetap perlu punya istirahat nah berbicara tentang jam kerja tentang karir teman-teman semua entah ini yang masih kuliah atau bahkan yang memang sudah memiliki usaha ya teman-teman semua disini mungkin ada beberapa yang UKM teman-teman perlu sadar bahwa kadang kita kecapean saya cuma bisa bilang kadang kita terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal yang begitu banyak yang begitu yang begitu kompleks yang perlu kita sampaikan biasanya saat memang kita terlalu lelah itu tadi hal-hal sederhana yang terlontar dari ucapan kita nah itu yang memang perlu teman-teman semua coba untuk waspadai makanya setelah sesi ini kalau nggak salah nanti kan ada Mbak Tati dimana Mbak Tati ini juga akan berbicara tentang active listening gimana ternyata teman-teman semua penting sekali untuk bisa memiliki ilmu mendengar yang baik sebagai seorang pada digital penting untuk bisa merasakan apa sih yang ternyata orang lain itu juga rasakan kalau ternyata saya ucapkan hal yang A kira-kira dampaknya seperti apa bukan berarti kita harus tampil sempurna tidak bukan seperti itu maksudnya tapi teman-teman semua bisa mengetahui dampaknya dari ucapan yang teman-teman semua coba untuk lontarkan jangan sampai ternyata ini ada banyak banget hal-hal yang terjadi di Indonesia terutama beberapa minggu belakangan terkait sosok babi ngepet terkait sosok banyak sih kemarin saya kalau mau nyebutin satu-satu kayaknya kurang tapi harapannya teman-teman semua bisa memiliki skill mendengarkan dan yang kedua tips dari saya sih Mbak Danti mau coba untuk berpikir kritis sedikit bukan berarti berpikir sederhana itu gak perlu berpikir sederhana itu perlu namun dalam media sosial tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman semua perlu memiliki etika-etika agar bisa menjalin keharmonisan kebangsaan bersama seperti itu Mbak Danti baik jadi itu ya poinnya bahwa etika itu tidak hanya terjadi di dunia nyata tapi kita juga harus aplikasikan di dunia maya yang Mas Aidil Mas Aidil sini sudah banyak sekali yang menantri langsung saja Mas Galisaha mungkin operator bisa membantu untuk anjut Mas Galisaha yang sudah face hand dari tadi sudah gak sabar nih ini sahabat saya nih Mbak Danti sebenarnya oh ini bersahabat ya berarti pertanyaannya biasanya suka aneh-aneh gak nih mas Aidil biasanya sahabat itu menusuk biasanya pertanyaan silahkan mas Galisaha sehat-sehat halo Mas Aidil sehat-sehat Mas Aidil ya Mas Aidil senang sekali bisa bergabung di Pandu Digital mudah-mudahan saya lolos Mas Aidil karena kemarin saya juga ikut seminarnya dan Alhamdulillah di sertifikatnya ada badge merah tapi kalau itu saya lolos atau tidak nih gitu ya saya juga belum mendapat informasi tapi menarik melihat apa melihat materi dari Mas Aidil dan selalu menarik dengan pokoknya Mas Aidil mentor andalan lah di sahabat UMKM gitu ya Mas Aidil saya ada pertanyaan sebenarnya terkait dengan adaptasi terkait digital gitu ya ada ada batasan gak sih Mas Aidil bagaimana kita memberikan informasi digital kepada generasi sebelum kita gitu kan karena mereka juga punya paradigma-paradigma yang sebenarnya masih masih kalau kita bilang unquote itu kolop gitu ya nah itu itu ada batasannya gak sih sehingga kita tidak dicap sebagai orang yang tak tahu nih atau apa nih gitu kan nah itu yang pertama terus yang kedua efektifnya seperti apa Mas Aidil karena yang Mas Aidil ketahui juga kalau saya kan ketemu sama pelaku usaha yang notabene adalah para generasi sebelum kita kebanyakan gitu ya itu efektif seperti apa itu aja Mas Aidil terima kasih banyak terwaktunya terima kasih terima kasih Mas Galif monggo Mas Aidil aduh awalnya ini sepertinya luar biasa ya udah kenapa Mas Kalif bener ya isengnya kebangetan baik silahkan Mas Aidil baik Mas Galif izin saya jawab dan nanti juga izin saya jawab bahwa saya setuju ada gap ada gap generasi yang ternyata perlu coba untuk kita batasi nih penyampaian yang sampai mana makanya kebanyakan nih Mas Galif yang memang saya temuin entah itu dari generasi yang tadi dikatakan kalau tetebakan dewasa sama generasi-generasi muda ini perlu untuk bersabar terlebih dahulu sebenarnya kunci-kunci utamanya itu karena ada banyak hal atau bahkan konflik-konflik yang terjadi karena dari yang jet atas atau bahkan yang bawah ini sama-sama pengen didengar sama-sama pengen didengar ini suara saya itu seperti ini kamu harus ngikutin maunya saya atau bahkan yang baru-baru Pak ini tuh gak bisa kalau pakai digital tuh harusnya seperti ini nah hal-hal ini biasanya kita kalau saya pribadi bareng sama sahabat MKM ini kami tuh menunjukkan dengan contoh jadi kami menunjukkan dengan bagaimana ternyata ada ada output-output oh ternyata ini loh manfaatnya menggunakan digital ke generasi-generasi yang lebih dewasa misalnya seperti itu tapi saat memang ada pertentangan di sana saat memang ternyata ada diskusi yang cukup alat di sana kita cukup untuk menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu dan akhirnya bisa kita diskusikan bersama nah hal-hal itu yang memang perlahan saya gak bisa bilang itu sesuatu yang instan dan Mas Gali sendiri tahu betapa lelahnya betapa capeknya dan saya pribadi terima kasih banyak saya juga mewakili sahabat UMKM sebagai trainer buat teman-teman sahabat UMKM memang sedang keliling lagi touring ke seluruh Indonesia untuk bisa berbagi banyak hal tentang peningkatan kapabilitas peningkatan level dari UMKM nah hal-hal ini yang memang perlu dimiliki makanya ini saya sebenarnya gak sabar banget untuk berhati karena skill mendengar ini itu adalah menjadi dasar kita untuk memahami bahwa oh di generasi sebelumnya itu tuh ada poin-poin penting yang perlu generasi muda itu punya pengalaman-pengalaman relasi-relasi dan yang anak-anak muda ini punya adalah semangat ide-ide baru gimana caranya mereka menyukai perbedaan mereka bisa coba untuk menciptakan inovasi-inovasi yang biasanya juga gak kepikiran sama yang dewasa makanya harapan kami bersama adalah di kegiatan hari ini rekan-rekan semua bisa sering mendengar hingga akhirnya berkolaborasi untuk menciptakan inovasi mungkin seperti itu mas Gali nanti kita WA-an lagi baik waduh makin banyak sebenarnya mau bertanya ya saya akan sebelum mas Surianto dari gradasi sumur saya mau mengkoordinir dulu yang di kolom chat saya setuju dengan always deliver more than expected tapi seberapa jauh kita boleh going for that extra miles berhubung banyak juga yang justru memanfaatkan dedikasi ekstra kita itu ini dari Bapak David Dwi Prutat Putranto monggo mas ideal gak rela gitu kalau udah kata kalau orang Jawa bilang dikasih hati merogoh jantung gitu dan ini sering sekali terjadi ya sebenarnya sering pengalaman pribadi ya mas ideal sering sekali terjadi tapi jujur kalau berbicara tentang deliver more than expected ini adalah saat dimana saat dimana rekan-rekan semua sedang memulai memberikan sesuatu membuktikan sesuatu kenapa juga tadi saya sampaikan karena rekan-rekan semua disini kan sedang memulai karir barunya sebagai seorang panggung digital bagaimana ternyata teman-teman semua bisa coba untuk membagikan ilmu-ilmunya wawasan-wawasannya dan yang penting untuk hal-hal ini adalah beginner's mind saya mau menyampaikan beginner's mind saat memang saya pertama kali menjadi seorang dosen saat memang saya pertama kali menjadi seorang trainer saat menjadi pertama kali sebagai seorang pandu cita saat pertama kali menjadi fasilitator yang ketemu dengan banyak sekali UMKM deg-degan itu masih ada ih deg-degan banget deg-degan apa bukan deg-degan takut terlupa deg-degan excited kira-kira apa sih yang memang bisa saya berikan kira-kira apakah ternyata ada manfaat ada manfaat lebih yang memang bisa dirasakan oleh audiens-audiensnya saya hal itu ya memang perlu untuk dijaga hal itu memang perlu untuk dijaga jadi bukan berarti ternyata teman-teman semua merelakan hidupnya gitu ya oh saya kasih semuanya enggak tapi tadi dari beginner's mind teman-teman semua coba untuk jaga api semangatnya gitu kira-kira kalau memang orang jatuh cinta tuh kayak deg-degan pertama kali kalau emang ketemu sama doi ya teman-teman semua ketemu sama pasangan kalau tiap hari ketemu tuh deg-degan-nya masih ada aja terus nah itu sebenarnya yang memang perlu coba untuk teman-teman semua jaga karena dengan ada deg-degannya itu kita berani untuk bisa memberikan hal terbaik versinya kita bukan berarti semuanya diberikan tapi hal terbaik yang memang bisa kita lakukan gitu loh jadi teman-teman semua tetap juga perlu tahu batasan kapan isi rahat teman-teman semua perlu tahu kapan batasannya untuk bisa memberikan hal-hal yang bisa dipending nah itu kan nanti ada ada lagi nih TOT-nya tentang produk PVP kita ngomongin masalah Parkinson Law tapi itu nanti ini panjang banget nanti kalau dibahas mungkin itu dulu harus dapet batch merah dulu ya iya lulus dulu hari ini oke jadi itu mas David jadi ternyata harus ada keselarasan antara hati dan juga kemampuan diri jadi sama-sama tahu ya mas ideal dan it's okay to stop when you don't feel comfortable ketika sudah tidak nyaman kita tidak apa-apa untuk say no sebenarnya itu ya tahu batasan diri oke kita berlanjut ini sudah menunggu dari tadi Resha mawak sekali ini adalah Pak Surianto dari gradasi sumut mungkin operator boleh membantu Pak Surianto untuk menyampaikan langsung ke Mas Aidil halo halo Pak Surianto halo selamat pagi Pak Surianto halo selamat pagi Mas Aidil pagi Pak Surianto luar biasa ya saya baru kali ini pembicara yang luar biasa smart gitu lah saya bilang ya cerdas sekali saya dari gradasi sumut sebetulnya bukan bukan yang lama tetapi masih baru ceritanya gini kemarin itu saya bertemu dengan pengurus gradasi sumut yang meminta kami beberapa yang concern di bidang digital di Sumatera Utara itu untuk mengikuti pandu digital ini jadi saya saya coba searching di kemen baru saya daftar saya daftar ada beberapa seminar nggak tahu hanya dapat balasan email yang seminar hari ini jadi maka saya coba berikut dan saya gabung Alhamdulillah bisa masuk dan saya bersyukur bisa gabung dengan pada hari ini nah pertanyaan saya begini seandainya nanti misalnya saya atau teman-teman yang lulus karena saya juga masih baru nggak tahu nanti gimana terus prospeknya sebagai seorang pandu digital tadi ada di materi tadi ada di materi coach ideal bahwa sumber informasi itu kan mudah sekali didapat sebagai seorang pandu digital kita harus disitu tadi ada materi mengidentifikasi mengevaluasi satu lagi observasi ya gitu nah ini yang jadi masalah kan seperti yang coach ideal tadi bilang bahwa di dunia maya ini banyak sekali informasi yang selalu kita dapat bahkan mungkin yang dalam kata tanda kutipari yang kata-katanya kurang etis gitu nah sebagai seorang pandu digital apa yang harus kita lakukan bila menjumpai konten yang nadanya kurang bagus secara etika gitu apakah kita memberikan edukasi atau kita hanya mendengar saja karena memang teknik mendengar ini adalah salah teknik untuk bisa mempengaruhi orang lain ketika kita misalnya komunikasi secara langsung tetapi ketika komunikasi secara digital ini kan nggak mungkin kita mendengar gitu mas ideal ya betul setuju maksud pertanyaan saya bisa ditanggal ya Pak Adil ya bisa banget bisa banget oke oke gitu makasih Pak Adil oke terima kasih banyak terima kasih Pak Tiran terima kasih banyak nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita merespon sebagai pandu digital dan bagaimana caranya merespon sebagai pandu digital merespon sebagai seorang pandu digital yang tadi punya representatif punya jubah baru yang ternyata diakini punya kredibilitas lebih selamat IOT selamat IOT ini mohon maaf saya juga tadi lupa karena ada satu slide yang memang saya kurangin karena ngeliat batasan waktu tapi gini Pak Srianto kita selain tadi mendengarkan saya pun punya bahasan tentang yang namanya berkomunikasi asertif itu juga sering saya bahas dengan Mbak Danti bagaimana ternyata rekan-rekan sekalian berkomunikasi atau bahkan memberikan hal-hal jujur gitu ya bagaimana ternyata teman-teman semua bisa memberikan sebuah sebuah pesan tanpa perlu menyakiti hati karena kita sebagai seorang padu digital pun gak bisa nih serta-merta misalnya saya satu grup dengan Mbak Danti Mbak Danti ternyata menyebar satu informasi yang belum tertentu jelas kebenarannya habis itu saya langsung judge Mbak Danti itu hoax nah alangkah baiknya ya alangkah baiknya ya memang disampaikan kalau memang di kolom chat misalnya kalau memang di kolom chat bisa menyampaikan data lain yang memang sebenarnya seperti apa yang faktual seperti apa atau saya biasanya Japri nih Mbak rasanya yang tadi itu beritanya masih belum bener deh gitu misalnya ya atau ada rumus tertentu nih ada ada satu rumus yang memang ini tadi gak ada di slide tapi saya izin kalau memang ternyata boleh Mbak Danti saya mau izin untuk share screen sekali aja boleh silahkan ini teman-teman semua boleh coba untuk di foto atau bahkan di catat ini adalah teknik sandwich approach sandwich approach dimana rekan-rekan semua saat memang memberikan respon kita gak bisa tiba-tiba langsung mengkritik atau bahkan tiba-tiba langsung memberikan pesan yang menjatuhkan tapi bisa memberikan komplimen dulu sandwich itu seperti burger ya jatuhnya ada roti ada isi ada rotinya lagi jadi ada hal-hal positif dulu yang coba untuk diangkat setelah itu kita coba untuk memberikan masukan alangkah baiknya seperti itu tidak perlu untuk di share dan seterusnya sampai akhirnya dikasih tahu lagi di belakang nah ini saya coba untuk memberikan contohnya kalau memang ternyata penampilan teman-teman semua sebagai sarung panu digital ih keren banget nih disini ada Anjani terima kasih banyak keren banget penampilannya sebagai sarung panu digital ke depannya mungkin bisa ditambahkan nih Bu beberapa karya CS breaking untuk melakukan interaksi agar audiens tidak merasa jenuh nah itu coaching atau bahkan kritiknya dari saya di akhirnya saya kasih pujian lagi inisiatif yang sudah dilakukan untuk mengajak audiens maju ke depan itu langkahnya luar biasa banget dan bisa memberikan pengalaman untuk audiens terima kasih banyak nah hal ini ini contoh aja ya dimana teman-teman semua bisa menggunakan ini juga di kehidupan nyata teman-teman semua apalagi sebagai seorang fan digital karena ucapannya teman-teman semua itu itu akan didengar apa yang teman-teman semua coba sampaikan itu akan didengar makanya tadi juga disinggung sama Bapak bahwa ada banyak seminar yang diikuti nah besok kalau emang ternyata teman-teman semua lolos hari ini besok bisa kita akan ketemu lagi untuk bahas namanya personal branding bagaimana ternyata teman-teman semua menjaga kredibilitas kan itu sudah mulai dibangun kredibilitasnya bagaimana menjaganya hingga menyampaikan itu di media sosial harapan saya dari flight ini bisa membantu menjawab terima kasih banyak Mbak Nati baik terima kasih Mbak Adil dan justru tidak sabar untuk besok personal branding yang Mbak Adil ya karena sebenarnya turutnya juga menunjukkan bahwa ketika kita ingin menampilkan diri kita di dunia digital personal branding adalah kunci utama itu yang membedakan mengapa Deddy Corbusier kalau podcast apa saja langsung trending karena mempunyai personal branding yang kuat untuk itu saya ingatkan lagi kepada peserta sungguh-sungguh menjalani post-testnya supaya nanti bisa lulus dapat badge merah besok kita belajar bagaimana cara menjadi Deddy Corbusier bersama Aidil baik Mas Aidil masih ada waktu enggak boleh kali ya satu lagi mungkin boleh ya satu lagi baik sebenarnya ini ada dua tinggal dua bisa masuk oke pertama kita Pak Cok ini Cok Adiani boleh dibantu Ibu Anjani maaf Ibu Anjani ya selamat selamat siang Mbak Ismita selamat siang saya Dati oh ya Dati ya ya sangat senang saya bisa mengikuti ini baik silahkan Ibu aku Dati saya sih sebenarnya gak baik sekali dalam hal IT Bu Dati ya dengan berkembangan zaman dan juga saya punya usaha dengan sendirinya harus belajar saya pakai HP pun diajari oleh sama cucu nah kebetulan saya punya cucu yang betul-betul luar biasa pendidikannya saat ini karena saya lainnya di zaman yang masih cempua Sampai sekarang ya Alhamdulillah sudah bisa mengikuti buktinya kan kami bisa sudah ketemu dengan teman-teman seluruh Indonesia dengan Zoom ya betul ini lah kehebatan daripada IT tapi saya juga tidak malu-malu sama cucu bertanya aduh tolong dong tolong dong ya itu katanya sudah bisa sampai nah itu pertanyaan saya yang satu ini dengan masalah yang namanya IT yang canggih sekarang sampai ke pelosok-pelos desa seperti apa yang saya tadi dengar itu kan disalahgunakan banyak ya belum tetus masyarakat mempergunakan IT ini dengan yang positif gitu loh nah bagaimanakah daripada pemerintah maupun mungkin dari apa apa pemerintah mensosialisasi sosial media itu harus dipergunakan yang bagaimana dan saya mohon sekali mungkin ada sangsi yang lebih berat apalagi memfitnah menjelekkan itu kan sudah tidak bagus ya kalau saya dalam hal ini saya bisa IT dan media punya media sosial saya selalu berpositif dalam hal ini seperti apa yang saya dengar tadi klub pesah pribadi itu saya akan munculkan di medsos gitu loh itu yang saya itulah yang saya pertanyaan satu pertanyaan saja sedikit sebenarnya apakah tidak ada sangsi yang lebih berat lagi oh baik sangsi yang lebih berat lagi untuk mereka yang melanggar etika yang saya harapkan jadi supaya juga sosialisasi ini perlu disebarluaskan sampai ke pelosok-pelosok desa bagaimana mempergunakan media sosial maupun IT yang betul-betul untuk kemajuan zaman dan juga untuk kesejahteraan kita itu saja terima kasih terima kasih ibu terima kasih tetap semangat untuk belajar makin cakap digital ya ibu ya baik mas ID langsung tanggapannya mas ID tidak ada sangsi yang lebih berat yang dapat diberikan kepada mereka yang melanggar etika di dunia digital selain UU IT ya mas ID terkait hal tersebut sebenarnya ibu anjani tidak sendirian ini dialami oleh banyak orang nah ternyata di dunia digital ini di media sosial ini tidak hanya diisi oleh para pelaku-pelaku tadi itu cyberbullying tapi juga diisi sama mereka-mereka yang smart termasuk rekan-rekan pandu digital di sini makanya Indonesia itu sebenarnya butuh lebih banyak bukan orang baik saja tapi orang baik yang memang bau bersuara orang baik yang memang coba untuk berkontribusi nyata bagaimana ternyata kalau memang ada hal-hal buruk tidak cuma kita lihat saja tapi coba untuk kita sampaikan nah ini sering-sering terjadi juga di media sosial karena buat saya pribadi untuk masalah sanksi-sanksi tersebut memang bukan kapabilitas saya untuk menjawab namun saya pribadi merasa terbantu ada banyaknya kalau kata Om Daddy itu smart people smart people yang ikut mengomentari hal-hal misalnya yang tadinya dianggap negatif tapi kita melihat perbandingannya dari kacamata-kacamata atau bahkan sudut pandang yang lain dan jujur sebenarnya Bu Anjani dengan kegiatan hari ini pembentukan pandu digital di sini adalah saya membutuhkan rekan saya membutuhkan partner saya butuh bantuan dari teman-teman semua untuk yuk sama-sama kita sosialisasikan nanti Bu Anjani kan lulus ya setelah lulus menggunakan seragam pandu digital Bu Anjani juga berhak loh untuk ternyata membuat kegiatan sosialisasi bagaimana ternyata cyberbullying itu memang berbahaya bagaimana ternyata ada undang-undang yang berlaku bagaimana ternyata kita harus beretika saat menggunakan internet dan sekali lagi itu adalah nanti ranahnya rekan-rekan sekalian harapan saya rekan-rekan semua berkenan untuk bisa membantu saya karena saya gak bisa sendiri dan kita pasti kolaborasi Bu Anjani terima kasih banyak terima kasih banyak atas pesannya terima kasih Ibu tetap semangat ya Bu semangat mendapatkan badai pandu digital nanti kita menunggu untuk datang ke tempatnya Ibu Anjani tentunya kita tunggu baik terima kasih Ibu oke sampai kemas pertanyaan selanjutnya ini beliau adalah salah satu teman saya saya mengenal secara pribadi Mas Anindya Satya Nugraha ini adalah salah satu pelaku dan pengrajin UMKM dari Jogja yang sudah mempunyai pertanyaan bagus sekali pastinya langsung saja Mas Satya dibantu dengan operator halo Mas Satya apa kabar selamat pagi Bu Danti pagi pagi Mas Satya iya izin bertanya Mas Aidel dan Bu Danti perkenalkan saya dari Jogja pengrajin Pas Batik nah tapi di sisi lain saya juga beberapa kali semacam memberikan konsultasi ke teman-teman UMKM untuk digital marketing karena basic saya memang sebelumnya memang dari awal terbentuknya memang di digital marketing jadi malah untuk konten saya keteteran cuman digital marketing malah awal mulanya seperti itu Mas Aidel nah beberapa kali saya baru bergabung di pemerintahan itu 2019 mulai mendaftarkan ke pemerintah dan lain-lain nah disini beberapa kali saya diminta untuk sharing karena saya belum punya sertifikat apapun untuk digital marketing cuman untuk belajar digital marketing beberapa kali kelas-kelas offline dan online permasalahan yang saya sering saya temui Mas Aidel kalau kita itu beberapa kali memberikan sharing tentang digital marketing bayangan pertama itu mesti stigmanya seperti kalau kita upload di media sosial itu semua orang pasti lihat semua orang pasti lihat bayangannya itu melebihi ekspektasi kita aja kalau kita upload itu ada caranya dan sebagainya kalau teman-teman orang-orang biasanya berpikiran stigmanya itu masih banyak yang kita upload supaya seluruh dunia itu melihat nah akhirnya ketika kita pemaparan materi seperti ini seperti ini tahap-tahapnya seperti ini mereka itu down karena aduh aku ini aja gak ngerti nanti harus belajar ini nanti belajar ini lagi nah itu di tengah jalan banyak sekali orang yang mas kamu jualannya pakai apa ini oke aku mau belajar udah belajar setelah belajar di tengah-tengah tau-tau cabut mas Aidil jadi biasanya setelah belajar iya betul iya betul bu karena kita membuka untuk umum sih sebenarnya kita toko cuma berbentuk rumah masih masih home industri banget jadi biasanya orang yang dateng itu gak bertahan sampai satu bulan padahal satu minggu cuma sekitar satu kali pertemuan dua kali pertemuan itu sebenarnya gak cukup nah setelah belajar sampai tengah-tengah jalan itu kayak punya rasa aduh aku gak bisa nih kayaknya bukan dunia aku nih digital nah kebanyakan seperti itu nih menanggapi untuk fenomena seperti ini gimana mas Aidil sarannya apa yang dirasakan di Jogja saya rasakan di Jakarta iya sama berarti iya oke iya saya memahami sekali berarti izin langsung saya jawab mampu oke jadi mas Tia saya sering sekali disangkep pembokong pembohong pembohong ulung pembohong ulung mas Aidil ini gimana sih katanya kalau emang pakai sosial media pakai marketplace belanjaan saya banyak yang beli kok gak ada yang beli-beli juga nah itu pernyataan-pernyataan yang sering sekali muncul nah bagaimana cara saya ngerespon atau bagaimana ternyata cara saya untuk apa namanya tadi tidak menghilang gitu ya tidak menghilang kebetulan juga bareng sama sahabat UMKM saya bersama dengan rekan-rekan sahabat UMKM juga saya punya beberapa binaan-binaan yang itu juga kita tergabung kita tergabung di satu grup biasanya kalau emang saya pribadi kalau tadi kan Mas Satya datangin ke rumah kalau saya pribadi di Jakarta itu kami bisa datangkan ke Jakarta Creative Hub karena saya juga apa namanya punya ruangan di sana dan memang itu bebas untuk belajar macam-macam terkait masalah konten nah fundamental-fundamental ini yang memang perlu coba untuk diperkuat terlebih dahulu pemahaman-pemahaman bahwa digital ini adalah bagaimana kita memang bisa dilihat secara luas tapi itu kan tetap ada porsinya itu tetap ada batasnya dan tidak hanya serta-merta oke kalau emang udah taruh foto itu udah kayaknya bakal laris manis deh ternyata gak seperti itu konsepnya ternyata ada beberapa proses-proses panjang yang memang perlu untuk dilalui makanya kalau emang untuk saya pribadi jujur saya pun ketemunya nih Mas Satya ketemunya tadi disampaikan oleh Mas Gali bahwa generasi baby boomer dan generasi tradisionalis yang dimana mereka mas ini aku gak ngerti ini gimana caranya ya jadi tolong deh nanti dampaknya seperti apa kalau saya Mas Satya karena memang punya kekuasaan kekuasaan saya punya jabatan sebagai seorang dosen biasanya saya mengajak rekan-rekan mahasiswa ya rekan-rekan mahasiswa untuk bisa ikut berkontribusi tuh Mas Satya buat apa buat coba dikasih lihat laporannya dikasih lihat ternyata bagaimana sih progres yang memang terjadi yang memang berjalan itu seperti apa maunya seperti apa dan sebagainya seiring juga saya menciptakan portfolio untuk para mahasiswa ini tapi memang hubungan-hubungan baik itu yang jangan hilang sih seenggaknya meskipun memang mereka terhenti tapi buat saya pribadi mereka harus tetap ada di satu wadah itu gitu kan pasti sering juga nih Mas Satya kan banyak silent readernya kan silent readernya tuh pasti lebih lebih banyak cuma harapannya kita terus mau memberikan update dan saya pribadi terima kasih banyak kepada Mas Satya yang memang sudah mau untuk bikin melek digital UKM di Jogja thank you so much semoga nanti kita bisa berkolaborasi bersama dari Jogja dan Jakarta seperti yang Mas Satya harus mengikuti terus nih ya biar dapat badge merah supaya sampai badge hitam kalau bisa Mas Satya jadi langsung turun langsung untuk memandu digital teman-teman di sana karena Mas Satya ini juga terus terang sudah mumpuni sekali dalam digital marketing dapat dilihat nanti di Instagramnya baik kalau gitu Mas Aidil saya rasa cukup untuk Q&A session kita terima kasih sekali Mas Aidil Mas Aidil boleh gak dikasih closing statement sedikit aja untuk merangkum semuanya baik untuk rekan-rekan calon pandu digital teman-teman semua disini yang tadi sudah saya sampaikan akan memiliki karir baru akan memiliki hal-hal baru hal-hal besar itu ternyata gak bisa terjadi tiba-tiba tapi memang dimulai dari sesuatu yang kecil saya pribadi sadar teman-teman semua disini sedang mencoba untuk menikmati prosesnya teman-teman semua disini juga sadar bahwa saya gak bisa gini-gini aja karena itu perlu terus bergerak kalau kata Einstein orang gila itu adalah mereka-mereka yang ternyata berharap hasil berbeda tapi terus melakukan hal yang sama kata Einstein itu jadi maunya saya teman-teman semua disini sebagai pandu digital nantinya kita akan menciptakan hasil yang berbeda karena apa? karena kita sedang melakukan hal yang berbeda itu mungkin Mbak Radia terima kasih banyak baik terima kasih banyak Mas Aidil atas materi yang diberikan pada hari ini luar biasa sekali Mas Aidil saya pasti merasa bahwa seluruh peserta akan mendapatkan manfaat dari materi yang diberikan oleh Mas Aidil untuk itu terima kasih sekali lagi Mas Aidil selamat berakhir kita kembali salam hormat untuk keluarga dan tetap jaga kesehatan dan proses COVID-19 ini ya Mas Aidil disana baik selamat siang Mas Aidil selamat siang Mbak Danti baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia itu tadi seminar kita yang pertama jangan lupa untuk mengikuti post-testnya nanti setelah seminar yang kedua berakhir kami akan membagikan token absensi dan juga token untuk pes yang harus diikuti untuk menjadi bagian dari pandemi digital Indonesia langsung saja tanpa berlama-lama kita akan memasuki seminar yang kedua saya akan mengenalkan dulu sebab beliau adalah orang yang sangat-sangat saya kagumi sosok yang sangat inspirasional sebagai wanita beliau adalah insiator kampung Aridatu ibu dari 6 orang anak dan ini adalah favorit tagline saya tentang beliau pecinta kopi panas dan langit luar beliau adalah ibu Tati Apriliana yang hari ini akan memberikan materi tentang active listening sebab dalam komunikasi banyak yang lupa bahwa mendengarkan adalah kawal mulai segalanya untuk itu langsung saja ibu Tati Apriliana terima kasih banyak Mbak Danti selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk teman-teman mungkin ada yang sudah kenal ada yang belum tetap saja semangat hari Jumat selamat menjalankan puasa untuk yang menjalankan ibadah semoga tuntas sampai sore nanti senang sekali rasanya bisa berkumpul bersama teman-teman disini dalam momen seminar pembentukan pandu digital secara daring jadi rasanya berbahagia berkumpul bersama orang-orang yang penuh semangat terus-menerus mau meng-upgrade diri belajar dan gak berhenti mau mencari pengetahuan supaya hidup yang dijalani hari-hari yang dilalui itu bisa memberi dampak untuk orang lain karena saya yakin niatan teman-teman semua yang bergabung disini adalah itu untuk memperkaya pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan diri supaya apapun yang kita lakukan dalam bidang yang kita kuasai itu bisa memberi dampak baik tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain oke saya dengan senang hati ini tadi dua pemapar ya keynote speech kita Pak Boni juga menarik sekali menyampaikan data-data bagaimana pengaruh perubahan kehidupan digital bagaimana pengaruh kehidupan digital itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari lagi kemudian Mas Aidil dengan sangat detail menyampaikan apa saja sih yang harus kita lakukan untuk beradaptasi dalam perubahan yang sedemikian besar dalam gap yang sedemikian banyak kalau dulu misalnya kalau mengulang sebentar ya kalau dulu mungkin problem kita itu cuma problem komunikasi antar orang tua dan anak gapnya itu tidak besar tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Aidil ada tujuh klasifikasi generasi dan masing-masing punya karakternya sendiri-sendiri bayangkan besaran dan potensi problem yang mungkin terjadi kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengelola untuk memahami untuk memahami karakter setiap generasi kemudian untuk mengelola setiap komunikasi yang terjalin antar generasi dalam era yang sudah sama sekali berubah seperti sekarang ini apalagi seperti tadi bilang ini hampir dua tahun kita ya sudah setahun setengah kehidupan berubah drastis kita lebih banyak bergiat di dunia maya sementara perilaku kita gestur kita itu belum bisa lepas dari dunia nyata bagaimana menyesuaikan ini semua PR terbesar siang ini saya dapat PR dari kak izenrum dari kominfo untuk menyampaikan materi tentang aktif listening tentang aktif listening kenapa ini jadi sesuatu yang penting kenapa mendengarkan itu jadi sebuah poin kemampuan yang harus dimiliki oleh teman-teman yang nanti akan jadi pandu digital tadi seorang penanya bilang kan beda mas yang dari medan tadi kalau gak salah saya dari gradasi medan bertanya beda situasinya ketika kita mendengarkan secara langsung dengan mendengarkan di dunia digital kita kan gak mendengar di dunia digital eh jangan salah mendengar dalam arti harafiyah memang semata-mata menggunakan kemampuan telinga ketika ada informasi yang masuk tapi dalam dunia digital mendengar itu juga mendengarkan diri sendiri ketika kita membaca sesuatu itu kan ada suara di kepala ya ada suara di kepala yang mesti kita dengarkan dan mesti kita respon dengan baik jadi kemampuan mendengar dalam era digital itu sungguh sungguh sesuatu yang tidak bisa diabaikan terutama pertama mendengarkan apa yang kita baca apa yang kita terima sebelum kita memberikan respon kepada lingkungan sosial media lingkungan dunia digital yang ada di hadapan kita nah jadi sebelum kita masuk ke materinya jadi bahwa aktif listener ini kemampuan untuk mendengar itu sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman nanti sebagai pandu digital sebagai agen perubahan di tempat masing-masing kenapa begitu gitu ya karena karena begini kegiatan-kegiatan teman-teman pandu digital nantinya itu kan tidak hanya bersifat digital tidak hanya berlangsung di dunia maya tapi literasi yang dilakukan itu pasti akan bersinggungan secara nyata pasti ada kegiatan-kegiatan yang berlangsung secara offline nah dalam kegiatan-kegiatan di dunia nyata nanti dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung offline nanti kemampuan komunikasi teman-teman itu sangat-sangat dibutuhkan dalam hal ini kemampuan mendengarkan teman-teman sekalian itu juga jadi sesuatu yang penting dalam melakukan misi memajukan literasi digital yang nanti ada di pundak teman-teman sekalian nanti kan selesai post-test ada workshop kita istirahat untuk sholat mungkin yang tidak kuasa bisa makan akan ada workshop untuk bagaimana sih caranya itu dapat badge merah dan nanti baju sebagai pandu digital di sini bekal untuk teman-teman supaya ketika melaksanakan misi sebagai agen literasi digital itu bisa berlangsung dengan baik kita punya bekal yang cukup oke kita masuk ke materi tentang pandu digital dan active listener mengembangkan kemampuan active listening untuk identifikasi solusi mungkin boleh di slide selanjutnya iya sekarang kita ada di program pembentukan secara daring pandu digital pandu digital ini apa pandu digital ini adalah sebuah kegiatan yang terkait dengan literasi digital yang menjadi program pemerintah kenapa penting bagi kita untuk terlibat di sini karena ada yang bilang udahlah mbak itu kan programnya pemerintah udahlah bu itu program pemerintah pemerintah punya sumber dayanya punya kaki-kaki banyak dimana-mana yaudah urusan mereka aja ngapain juga kita jadi repot sebagai warga negara no 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 gak bisa begitu gitu ya sebagai warga negara yang baik gitu kita punya tanggung jawab untuk bisa memastikan bahwa setiap cara terhubung satu sama lain antar warga itu juga berlangsung baik cara kita misalnya berkomunikasi dengan sesama warga negara itu bisa berlangsung baik cara kita kemudian berlaku bertingkah bertingkah di dunia digital yang sedemikian kalau saya bilang ini belantaranya sedemikian luas itu juga bisa berlangsung dengan baik karena apa karena begini perubahan di dunia digital teknologi itu berlangsung dengan sangat cepat kalau kita tidak punya fundamental yang baik tentang kultur tentang etika itu semua akan menimbulkan banyak kerugian akan menimbulkan banyak seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aidil di muka bahwa kemajuan dunia digital tidak hanya memberikan banyak manfaat tapi juga banyak mudarat bagi kehidupan sosial kemasyarakatan kita nah sebagai pandu digital peran kita di sini bagaimana supaya kehidupan sosial kemasyarakatan di berbagai macam sektor itu bisa balance antara offline dan online itu yang jadi tugas pandu digital pemerintah tidak bisa melakukannya ini sendirian tapi kita sebagai warga negara mesti bisa mengambil peran aktif untuk bersama-sama memastikan kehidupan bersosial masyarakat di bangsa dan negara kita ini bisa berlangsung dengan baik juga karena keuntungannya akan balik ke kita sendiri selanjutnya jadi teman-teman sebagai pandu digital nanti akan punya peran yang sangat penting ya kalau menurut saya jadi selain karir baru dimana kita bisa melakukan sesuatu yang yang menjadi dorongan yang menjadi patient kita gitu dan bisa jadi juga mendapatkan apa dukungan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan gitu tidak hanya sekedar mendapatkan informasi tapi juga mendapatkan dukungan dari pemerintah nah peran teman-teman sebagai pandu digital ini nanti akan sangat signifikan dalam proses kehidupan literasi digital yang baik di masyarakat kita nah kita sekarang ngomong literasi digital itu apa sih mbak gitu bahasanya kok mungkin terdengar ada yang akrab ada yang sayup-sayup asing misalnya ya literasi digital itu adalah sebuah kemampuan di setiap individu di setiap pribadi di setiap person dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan informasi untuk mengevaluasi untuk memanfaatkannya untuk membuat konten ya dengan kecakapan yang baik dengan etika yang baik gitu dengan sosial emosional yang baik dengan aspek teknik yang baik tadi saya salut sekali dengan ibu yang dari ibu Anjani ya tadi ya dari generasi yang jauh gitu jauh yang lahir jauh sebelum kemajuan digital ini begitu begitu menggelora ya mungkin kebanyakan dari generasi ibu Anjani merasa udahlah saya udah gak masanya beda jaman gitu ya sudah semampunya aja gitu tapi tidak demikian dengan ibu Anjani ibu Anjani sangat-sangat melek literasi digital ibu Anjani ini contoh baik bagaimana individu itu mau terus-menerus belajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menemukan dan mendapatkan informasi bagaimana mengevaluasinya bagaimana memanfaatkannya tadi saya salut banget dengan ibu Anjani gitu belajar lewat cucunya memanfaatkan itu dengan baik dan ibu Anjani punya concern yang luas soal bagaimana kecakapan kognitif bagaimana etika bagaimana sosial emosional pelaku pengguna platform digital itu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat tadi sampai pertanyaan ya ibu Anjani gimana caranya ada hukuman yang lebih berat gak sih untuk mereka-mereka yang tidak etis dan tidak bisa menjaga sosial emosional mereka di dunia maya nah hal-hal apa namanya tujuan pandu digital ini adalah ini berada dalam situasi yang menjadi individu yang cakap dalam mengelola informasi dan komunikasi dalam dunia dan kemajuan di digital yang sedemikian luas ini selanjutnya boleh dibantu kemudian hubungannya dengan pandu pandu digital apa pandu digital adalah masyarakat umum siapa saja yang usianya 17 sampai 65 tahun itu berhak menjadi pandu digital dengan syarat kemudian ia harus memiliki pemahaman ia harus memiliki kemampuan dan kompetensi dasar terkait dengan literasi digital tadi sehingga mampu menjalankan tugas dan peran sebagai perintis sebagai pemandu sebagai pemimpin sebagai pendukung atau sebagai pelaku aktif atas terciptanya visi dan misi dari pandu digital kita nanti ini pandu digital itu harus bisa mengambil peran ini tadi menjadi perintis menjadi pemandu menjadi pemimpin menjadi pendukung dan pelaku aktif bagi terciptanya kehidupan di dunia digital dalam beragam platform dengan baik dimana kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita itu kita bisa ajak untuk bersikap secara budaya secara etik dengan baik dalam menggunakan platform digital di semua sektor kehidupan kita nanti kebetulan nanti mungkin teman-teman akan fokus ngomong soal gimana sih itu sebagai pandu digital kita bisa mendorong roadmap penjualan secara online gitu ya gimana mengembangkan UPM dengan peran kita sebagai pandu digital tapi di teman-teman yang lain nanti juga ada peran-peran yang diembang di sektor pendidikan di bidang pariwisata di desa apa namanya kemudian ada juga untuk teman-teman pertani dan nelayan bisa mengambil peran sebagai pandu digital untuk memastikan kehidupan digital di kehidupan sosial bermasyarakat kita itu berlangsung dengan baik selanjutnya nah tujuan pandu digital tadi Pak Boni sudah menyampaikan kemudian Mas Aidy itu juga tadi ngomong soal visi dan misi tujuan pandu digital secara umum apa sih yang bisa kita lakukan yang bisa kita tuju dengan status sebagai pandu digital pertama kita punya kesempatan untuk melakukan community empowerment kita bisa melakukan penguatan di komunitas yang kita miliki dari lingkungan terkecil misalnya anak keluarga kemudian komunitas bahkan di lingkungan yang lebih besar karena nanti akan ada leveling ada leveling di area tidak hanya batch merah biru dan hitam tapi juga nanti teman-teman punya kesempatan untuk mengelola bertanggung jawab terhadap luasan area-area tertentu kalau bisa bergabung di pandu digital jadi nanti kita punya kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh basis komunitas kita sebagai pandu digital kemudian pandu digital itu juga akan menguatkan kolaboratif engagement jadi kita tahu bahwa di masa sekarang gak bisa maju sendiri gak bisa melakukan segala sesuatu sendirian tidak adalah kompetisi itu setara dengan kolaborasi tidak bisa kita memandang orang lain sebagai kompetitor tapi orang lain harus dipandang sebagai kolaborator sebagai teman untuk bergandeng tangan untuk melakukan tujuan-tujuan bersama yang kita miliki kemudian sebagai pandu digital kita juga bisa memberikan dukungan yang besar pada pengembangan e-commerce itu nanti di siang teman-teman akan belajar bagaimana sebagai UMKM kita memanfaatkan platform digital dengan sebaik-baiknya dalam frame pandu digital sebagai pandu digital gerak kita bisa kemana saja untuk mengembangkan semua ini selanjutnya boleh dibantu nah kemudian pertanyaannya sebagai pandu digital sebagai pribadi apa saja sih yang harus kita miliki kemampuannya apa saja sih hal-hal yang harus menjadi catatan gitu buat kita kita harus bisa ngapain aja dalam kehidupan berdigital gitu di dunia digital kita kalau misalnya dalam dunia nyata nih orang-orang dalam misalnya ketika melakukan sebuah penguatan di komunitas oh kamu harus punya leadership kamu harus mempunyai kemampuan analisa kamu harus mempunyai kemampuan untuk mengajak orang lain terlibat kamu harus punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain demikian juga halnya sebagai pandu digital hal-hal semacam itu juga mesti kita miliki dalam hal merespon menerima informasi informasi digital di dunia digital yang kita nanti akan hadapi jadi sebagai pandu digital teman-teman itu mesti punya kemampuan tidak hanya menerima tapi juga mengingat informasi informasi yang masuk karena kan harusnya deras sekali dalam dunia digital sekarang bandingkan teman-teman bandingkan kalau dulu berapa banyak kesempatan atau serangan informasi yang bisa kita terima kalau dulu itu pagi paling kita baca koran ya enggak baca koran paling sebanyak-banyaknya kompas zaman dulu 24 halaman enggak semua juga kita sanggup baca paling kita baca headline kemudian kita baca yang kita sukai lalu paling banter nanti kita dengar berita jam 5 sore di TVRI kalau saya jaman masih belum ada TV swasta yang lain ya paling banter kita terima berita dari televisi ketika mendengarkan berita dari Mbak Danti dulu ya sebagai mantan host jadi kita dulu kan mendengarkannya benar-benar dibacakan oleh orang lain atau kita memilih membaca sendiri di koran yang kita bisa informasinya terbatas yaudah 24 halaman aja tapi bayangkan serangan informasi yang sekarang kita terima 24 jam tiada henti dari seluruh dunia luar biasa kan itu serangan informasi yang harus kita terima yang harus kita cerna coba bayangin gila banget gitu yang harus kita kita kelola nah that's why itu sebabnya penting sekali menjadi orang yang bisa menjadi agen gitu untuk memastikan kehidupan kemampuan digital orang demi orang itu bisa kita bantu gitu dengan baik sebagai pandu digital kita harus punya kemampuan untuk mengingat informasi yang baik kemudian sebagai pandu digital tadi sudah ingat kita mesti paham setelah kita paham kita bisa menerapkan persis sama sebenarnya dengan apa yang terjadi di dunia nyata jadi sebenarnya apa yang terjadi di dunia digital dan apa yang terjadi di dunia sebenarnya di dunia fisik itu sama bedanya bedanya menurut saya secara fisik kita tidak bisa bertentuhan saja secara langsung tapi interaksinya impactnya itu semua berlangsung sama bahkan kadang bisa lebih sadis misalnya misalnya kita berantem dengan teman bertengkar dengan nada tinggi respon kita reaksi kita kemarahan kita itu bisa kita ukur berdasarkan stimulus yang diberikan oleh lawan bicara betul begitu ya misalnya nih saya dikatain teman saya gak keren kamu Tati kamu gak bertanggung jawab dengan nada begini saya bisa jawab misalnya dengan nada leveling tone yang begitu saya bisa bilang kamu jangan sembarangan ya ngomong saya tidak bertanggung jawab alasannya apa ini dalam rangka mau bertengkar tapi bayangin kalau yang terjadi di sosial media dengan kalimat yang sama jadi kan kita mendengarkan kalimat kita sendiri kalimat orang lain yang kita bacakan sendiri gitu kan ketika seseorang menulis dasar kamu Tati gak keren gak bertanggung jawab si penulis gitu menuliskan dengan tone segini tapi kita menambahkan tone-nya misalnya gitu kan menambahkan tone-nya dengan dengan apa namanya dua satu atau dua level lebih tinggi sakit hatinya itu sakitan hati yang mana coba dikatain langsung atau dikatain lewat tulisan seringkali bahasa tulisan yang kita dengarkan balik untuk diri kita sendiri itu memberi respon memberi impact yang jauh lebih buruk daripada ketika kita mengalaminya langsung kita punya pilihan untuk membuat mengabaikannya memang tapi seringkali tidak semua orang punya kemampuan mendengarkan yang baik sehingga bisa memberi respon dengan baik pula nah sebagai pandu digital selanjutnya kita harus punya kemampuan menganalisa informasi yang tadi kita ingat kita pahami dan juga mampu mengevaluasinya gitu jadi kayak misalnya gini mbak ini saya kan pegiat UMKN mbak ada aturan baru terkait dengan misalnya apa misalnya nih ya apa saja yang bisa dijual ini saya kasih bocoran nih apa saja yang bisa dijual di platform tertentu gitu karena ada mungkin kemarin-kemarin kalau teman-teman yang bergiat di UMKM sempat ada viral salah satu platform itu diprotes karena barang-barang yang dijual di platform berjualan itu mematikan UMKM lokal ya kan mematikan UMKM lokal lalu kita bersatu nih protes kita kan protes gimana nih kita gimana mau jualan sepatu gitu kalau sepatu lokal kalau sepatu lokal harga produksinya paling murah 300 ribu sementara di platform belanja itu mereka bisa jual 80 ribu gitu kan ini justru e-commerce mematikan UMKM lokal misalnya nah sebagai pandu digital itu kita bisa harus bisa mengambil peran nih melihat situasi demikian menganalisanya membuat evaluasi bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk misalnya menyelamatkan jalannya usaha UMKM kita di tengah situasi e-commerce yang demikian masuk ke poin sebagai pandu digital kita mesti bisa creating point of view creating product gitu setelah mendapatkan tiga tahapan dari apa yang tadi saya sampaikan tadi informasinya memahaminya menerapkannya menganalisa mengevaluasi kalau tadi contohnya saya gak berani sebut merek sih takut nanti kena ITE tapi sempat rame banget harusnya ya mungkin kalau di teman-teman UMKM beberapa waktu lalu ada salah satu platform belanja platform belanja yang diprotes oleh UMKM dan kita sudah audiensi juga ke pemerintah jadi kalau ada yang bilang wah pemerintah gak peduli sama sekali sama UMKM itu gak sepenuhnya benar gitu ya kita dengan beberapa perwakilan teman-teman UMKM sudah sudah beraudiensi dengan Bapak Menteri Kooperasi dan UMKM difasilitasi oleh staf khususnya gitu dan beliau sudah meminta list apa saja nih teman-teman UMKM yang perlu diberi perlindungan di platform jual-beli online nah ini menarik sekali kan mungkin ya betul ada banyak catatan gitu dari kinerja pemerintah yang mesti perlu diperbaiki yang perlu kita dorong tapi ada banyak hal juga yang dilakukan gitu untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh warga negara itu berlangsung baik gitu oke selanjutnya nah balik bagi panel kita harus punya kemampuan tadi ya Pak beberapa hal tadi memahami informasi mengingat memahami menganalisa lalu creating point dan produk gitu produk itu tidak harus dalam bentuk benda ya tidak harus tapi juga kegiatan itu adalah produk dari pandu digital nah untuk bisa sampai menjalankan tahapan-tahapan tahapan tadi dengan baik ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebagai pandu digital gak bisa nih gak bisa keempat poin ini itu kita tinggalkan gitu oh enggak mbak gitu saya mau dengerin aja terus langsung bicara gitu di literasi saya gak mau repot baca saya gak mau repot mengulis gak bisa teman-teman sekalian gitu untuk menjadi pandu digital yang bisa punya peran dan memberi dampak yang besar keempat alur ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya gimana kita mau mendapatkan informasi kalau kita gak baca bagaimana kita bisa memahami dengan baik kalau kita tidak punya kemampuan atau kebiasaan menuliskan ulang apa yang kita ketahui bagaimana kita bisa kemudian apa namanya mendapatkan informasi yang lebih banyak dari sudut pandang orang lain ketika kita tidak bisa tidak mempunyai kemampuan mendengarkan lalu bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi concern kita apa yang menjadi value apa yang menjadi tujuan ketika kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik nah ini nanti seharusnya nih kalau teman-teman jadi pandu digital hal-hal terkait dengan peningkatan kapasitas menulis membaca berbicara dan mendengarkan itu kita akan dapatkan lewat program-program yang dimiliki oleh Kominfo bekerjasama dengan Kak Izenro gitu ya Mbak Danti ya jadi jangan Mbak Danti serius banget wajahnya saya sambil mencatat nih banyak-banyak saya mencatat oke nah pada pada siang kali ini saya diberi kesempatan untuk ngomong soal mendengarkan gitu kalau membaca sudah ada duta baca gitu kalau berbicara oh ada ahli komunikasi kalau menulis ada kelas workshop yang banyak sekali tentang menulis tapi poin mendengarkan kita gak pernah ya dapat kelas ini cara mendengarkan dengan baik padahal ini adalah sesuatu yang sangat fundamental gitu dalam pengembangan diri tidak hanya sebagai pandu digital tapi dalam kehidupan kita secara keseluruhan tidak hanya soal jadi kita tidak hanya musti apa namanya jago ngomong tahan membaca pandai menuliskan apa yang ada di pikiran kita gitu tapi juga musti punya kemampuan mendengarkan ini sesuatu yang sangat fundamental dan seringkali ini adalah kelemahan di sebagian besar masyarakat kita saya kasih contoh sederhana misalnya gini ya kita makan di restoran order makanan terus seberapa banyak dari teman-teman yang meminta waitersnya untuk membacakan ulang apa yang kita pesan karena seringkali banyak banget ada yang miss kenapa bisa miss karena si waiters tidak mendengarkan dengan baik misalnya ya saya pesan saya mau gado-gado gak pakai call cabenya banyak kalau waitersnya mendengarkan dengan baik itu pasti dia mencatat kemampuan menulisnya dia pergunakan kemampuan mendengar lalu dituliskan tapi seringkali orang kita itu abai dia dia pikir dia sudah dengar tapi sebenarnya dia belum mendengarkan dia hanya mendengar tapi tidak mendengarkan ini sesuatu yang sangat berbeda sering gak mengalami pengalaman begitu gitu order apa yang datang apa itu problemnya dimana bukan di soal kemampuan menangkap tapi problem utamanya adalah dimendengarkan kita tidak dibiasakan untuk mendengarkan dengan baik mungkin kita sering dimarah sama ibu bapak dengerin makanya tapi kan apa namanya pesan untuk mendengar itu konteksnya ketika sedang dimarahin atau ketika sedang diajarin gitu oleh guru bukan dalam kehidupan sehari-hari dalam perkara-perkara yang casual sementara nanti ini sebagai pandu digital seringkali kita akan terlibat dalam perkara-perkara yang casual maka kemampuan mendengarkan itu sesuatu yang menjadi syarat mutlak menjadi sesuatu yang sangat fundamental selanjutnya boleh dibantu nah tadi saya ada ada yang bersangat berbeda antara mendengar dan mendengarkan kalau mendengar itu kita menangkap suara-suara lewat indera pendengaran kita lewat kelinga itu saya mendengar suara kicauan burung saya mendengar gonggongan anjing saya mendengar ibu saya mengomel saya mendengar anak saya menangis saya mendengar suami saya bicara panjang lebar saya mendengar murid saya saya mendengar jamaah saya misalnya kalau dia ustaz tapi ada yang berbeda secara fundamental antara mendengar dengan mendengarkan kalau mendengar tadi menangkap suara-suara lewat organ kelinga tapi kalau mendengarkan adalah mendengar dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan dengan mengindahkan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jadi sama sekali berbeda antara mendengar dengan mendengarkan kalau mendengar itu banyakan pasifnya gitu ya ada sesuatu stimulus datang dari luar kita terima nih di organ pendengaran tapi kalau mendengarkan kita mendorong diri kita secara aktif kita meletakkan upaya untuk kemudian melangkah lebih jauh menggunakan organ kita organ telinga kita secara sungguh-sungguh untuk memperhatikan mengindahkan suara-suara mengindahkan kata-kata mengindahkan kalimat-kalimat memperhatikan apa namanya informasi-informasi yang sampai ke telinga kita sebuah kegiatan yang nampaknya pasif tetapi sesungguhnya membutuhkan keaktifan kenapa aktif karena kita meletakkan upaya lebih dalam menggunakan organ pendengaran kita jadi teman-teman bedakan antara mendengar dan mendengarkan mendengar hanya semata-mata dalam tanda petik menggunakan organ pendengaran tapi mendengarkan adalah menggunakan organ pendengaran kita dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan dengan mengindahkan jadi ini sesuatu yang perlu dipelajari kalau mendengar itu sesuatu yang taken for granted sudah kita dapat kecuali untuk teman-teman yang secara khusus mengalami hambatan tapi buat manusia secara umum mendengar adalah sesuatu yang terberi tidak perlu diminta juga sudah kita dapat tapi mendengarkan adalah sesuatu yang mesti kita pelajari selanjutnya nah tadi tadi kan saya bilang dalam mendengarkan itu ada upaya ada langkah lebih ada keaktifan yang kita berikan artinya itu sebagai dalam proses mendengar itu ada geret aktif yang kita lakukan kalau misalnya bicara soal mendengarkan itu ada dua macam sebenarnya ada yang aktif listening ada yang pasif listening kalau pasif listening kita mendengarkan dengan baik-baik gitu ya tapi biasanya kita memilih untuk tidak berpikir tentang respon apa yang ingin kita berikan yaudah kita dengarkan saja sebagai nanti ini dapat tambahkan informasi dan segala macam gitu itu kalau orang yang sedang melakukan pasif listening tapi sebagai pelaku aktif listening ini pandu digital ini mesti melakukan ini sebagai agen perubahan mesti kalau mendengarkan seseorang itu dalam frame yang aktif listening sebagai aktif listener sebagai pendengar yang aktif caranya kita tidak hanya mendengarkan baik-baik tidak kemudian tidak berniat memberikan respon tapi dalam proses aktif listening itu adalah sebuah proses sebuah cara mendengarkan dengan fokus yang baik dan sungguh-sungguh yang ditunjukkan lewat sikap lewat konfirmasi lewat empati tadi kan saya bilang kalau di pasif sih yaudah kita gak berniat memberi respon kok kita sudah mendengarkan kita paham ya oke gitu selesai tapi dalam aktif listening ada proses ini tadi memberikan setikap balik memberikan konfirmasi atas apa-apa yang kita dengar dan meletakkan empati boleh selanjutnya oke kemudian kalau nambah kalau misalnya kita nih mau jadi aktif listener mbak gimana caranya apa ciri-cirinya gitu kalau tadi caranya adalah bersikap fokus gitu dengan sikap dengan konfirmasi dengan empati gitu kepada lawan bicara kita lalu ciri-cirinya yang sederhana ketahuannya gimana sih mbak gitu gimana sih bu kita adalah orang dengan kemampuan aktif listening kita adalah aktif listener bagaimana cara membedakannya ini saya bisa memberikan beberapa poin sederhana yang mungkin gampang kita ikuti atau gampang kita amati untuk mengetahui apakah kita adalah pendengar yang aktif yang baik dan aktif atau tidak atau lawan bicara kita adalah pendengar yang aktif atau tidak pertama kalau kita bicara atau orang lain bicara kepada kita dia memperhatikan lawan bicaranya sebagai aktif listener kita harus punya kemampuan memperhatikan lawan bicara tetap matanya gitu ya tapi jangan dipelototin kalau dipelototin nanti orangnya khawatir antara takut atau melototin balik gitu kan ya sehingga terjadi komunikasi yang buruk malahan jadinya jadi yang paling penting pertama adalah memperhatikan lawan bicara gestur tubuh dia gitu ya kalimat-kalimat yang dia pilih nada bicaranya gitu jangan sampai ada yang miss kita sebenarnya dia sudah menunjukkan kode kalau dia gak seneng tapi kita yang gak tahu lewat nada misalnya atau lewat pilihan kata kayak misalnya pola komunikasi mendengarkan perempuan kalau dibilang sayang ini kamu mau yang apa terus nanti dia jawab terserah terserah itu artinya kalau seringkali di kebanyakan perempuan tapi tidak di saya ya itu artinya tolong pilihin dong gitu atau tolong putuskan nah sementara kita kalau bukan pendengar yang baik itu tidak melihat gestur kirain terserah yaudah itu bukan tanggung jawab kita misalnya padahal lawan bicara bermaksud sebaliknya nah sebagai pendengar yang yang aktif hal-hal semacam itu akan bisa diatasi karena kita memperhatikan lawan bicara kita yang kedua ciri dari aktif listener ciri dari kegiatan aktif listening adalah tidak melakukan interupsi sebelum si pembicara atau si lawan bicara menyelesaikan kalimatnya atau kalau toh misalnya harus terpaksa memotong itu dengan cara yang sangat baik dengan cara yang santun dengan cara yang sopan tapi sebaiknya kita tidak menginterupsi apa yang sedang disampaikan oleh orang lain itu adalah syarat atau ciri untuk menjadi active listener untuk melakukan sebuah proses active listening kemudian yang ketiga seorang active listener seseorang dalam proses active listening itu pasti akan merespon secara netral dia tidak terburu-buru membuat atau menarik kesimpulan dan membuat penghakiman belum selesai kalimat orang atau misalnya orangnya udah selesai kalimat terus kita responnya salah kamu gak kayak gitu kamu nah itu bukan active listener gitu ya itu bukan proses active listening seseorang dengan kemampuan mendengarkan yang baik dengan seseorang dengan proses active listening tidak akan memberikan respon secara negatif yang serta-merta demikian gitu kemudian yang keempat sebagai orang dengan dalam proses active listening kita juga ciri-cirinya itu salah satunya adalah menggunakan parafrase poin dari apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita maksudnya apa nih mbak maksudnya gini setelah kita mendengarkan kalimat seseorang gitu pendapat yang dia sampaikan maka kita mengambil sudut pandang atau mengambil titik dari apa yang dia sampaikan pakai kalimat pembukanya itu kalimat awal dia misalnya ya dia mengeluh tentang situasi aduh susah nih sekarang nih misalnya kan zaman pandemi kayak gini nih semua orang jualan dari rumah gitu dulu sih saya produk saya lasannya misalnya dia bilang dulu gak banyak yang jualan gitu jualan saya di online laku banget gitu sehari kadang bisa saya tuh harus PO gitu kalau enggak enggak kepegang gitu sementara sekarang gitu PO aja susah banget nyarinya misalnya nih ya ada seorang teman yang mengeluh untuk bisa dibantu marketing penjualan lasannya online-nya misalnya gitu nah sebagai active listener sebagai orang dalam proses active listening poin keempat parafrase poin yang disampaikan itu bagaimana mbak intinya caranya begini misalnya kita mengambil kalimat yang dia yang dia sampaikan kita respon dengan oh jadi begitu ya mbak ya apa namanya sekarang karena banyaknya orang yang kemudian melakukan kegiatan penjualan online di masa pandemi mbak mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan tidak seperti sebelumnya nah itu namanya ini yang disebut proses parafrase poin jadi kita meletakkan empati kita kepada lawan bicara dan menggunakan kalimat dia sebagai upaya untuk memberikan solusi sebagai cara untuk pintu masuk dalam memberikan solusi itu yang disebut dengan parafrase poin yang disampaikan jadi jangan sampai misalnya ini bukan orang-orang yang dalam proses active listening ada yang ngeluh begitu lo bilang jangan gampang nyerah dong itu bukan respon yang seharusnya disampaikan oleh seorang active listener bukan demikian caranya kemudian selanjutnya ciri yang lain adalah tidak membeda-bedakan nah sebagai pandu digital nih penting banget kemampuan kita untuk tidak membeda-bedakan siapapun gitu ya dalam komunitas dalam lingkungan yang datang kepada kita untuk dibantu oh kalau misalnya wah kayaknya kira-kira dia bisa ngasih manfaat lebih banyak untuk saya effort saya bisa saya kasih lebih banyak deh gitu kita lebih punya banyak waktu gitu untuk mendengarkan nah sebaiknya hal demikian tidak kita lakukan bahwa kan kemudian pada bilang ya enggak lemba gitu kan namanya kan orang hidup tuh harus simbiosis mutualisme saya apa namanya orang harus saling memberi manfaat satu sama lain masa saya doang yang mendengar masa saya saja yang harus memberi sementara apa namanya feedback balik dari mereka nya gak ada ya tidak demikian tentu prosesnya gitu karena sebagai pandu digital kita itu memang tidak ubahnya seperti apa namanya perpanjangan dari public officer gitu kita membantu memberikan pelayanan dalam tanda petik kepada lingkungan kita kepada komunitas kita yang membutuhkan bantuan dalam yang mengalami problem atau hambatan hambatan dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat di platform digital mereka gitu jadi sebagai pandu digital kita gak boleh membeda bedakan dalam mendengarkan dalam mendengarkan apapun yang datang dari kita kepada kita maksud saya kemudian yang keenam tidak egois telinga ini maksudnya apa dalam aktif listening sebagai aktif listener itu kita tidak boleh egois telinga egois telinga itu adalah mendengarkan yang mau kita dengarkan saja itu itu namanya egois telinga kalau untuk diri sendiri itu seringkali egois telinga dibutuhkan supaya gak penuh nih si kepala supaya kita bisa fokus melakukan hal-hal yang memang diperlukan tetapi dalam kapasitas sebagai pandu digital kita gak boleh egois telinga karena kita mesti membuka telinga kita untuk mendengarkan beragam informasi beragam hal yang datang dari beragam kalangan jadi kita gak boleh ini cuma gak mau ah saya cuma mau dengerin yang ini aja kalau yang isu itu saya gak mau peduli atau kalau dia yang ngomong saya gak mau dengerin nah hal ini gak boleh kalau sebagai pandu digital jadi kita mesti memperhatikan lawan bicara tidak menginterrupti merespon secara netral menggunakan parafrase poin kemudian tidak membeda-bedakan juga tidak egois telinga selanjutnya boleh dibantu mbak Danti mohon maaf saya harus terus sedikit mungkin bisa dipercepat sedikit mbak Danti wakul Indonesia bagian tengah sudah mau masuk selajaran oke baik mbak Danti kemudian kenapa kita penting melakukan active listening kenapa penting menjadi active listener pertama itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam menangkap sebuah pesan itu akan lebih banyak informasi pesan yang sampai ke kita dengan baik kalau kita mendengarkan bukan hanya mendengar lalu juga membangun kepercayaan orang pasti akan senang kalau apa yang dia sampaikan bisa kita terima dengan baik kemudian mendengarkan dengan mendengarkan active listening itu juga menghindari kita dari kehilangan poin-poin penting sebenarnya ini tadi kita sudah sampaikan secara paralel di poin-poin yang disampaikan sebelumnya kemudian dengan active listening kita bisa membangun koneksi yang lebih baik oke selanjutnya Mbak Danti karena sebenarnya poin ini tadi sebenarnya sudah disampaikan semuanya nah tips jadi active listener gimana sih caranya ini tadi ini Mbak Danti sudah memberi contoh dari apa yang dikatakan menjadi active listener yang baik pertama pahami pesan yang disampaikan gitu kalau dia ngomong A ya itu artinya A jangan menambahkan tafsiran kita dulu gitu jangan menambahkan apa yang ada dalam pikiran dan pendapat kita di pesan orang itu ntar dulu itunya pokoknya dipahami dulu pesannya ketika orangnya bilang aduh saya sedang capek ya artinya dia sedang capek kita gak usah mikirin oh kamu capek karena ABCDE oh mungkin itu nanti dulu gitu tapi pahami pesan yang dia sampaikan yang kedua gunakan gestur tubuh yang baik ini penting namanya mendengarkan kalau sambil tengok kiri kanan sambil pegang HP orang pasti sakit hati lah gitu kan gitu apa namanya kita diabaikan gitu diduakan demikian kemudian catat info yang penting ini tadi yang seperti yang dilakukan Mbak Danti serius sekali saya bilang Mbak Danti iya ini saya sedang mencatat active listener itu pasti melakukan itu mencatat info info yang penting lalu memberikan respon dengan tepat gitu jangan sampai terlihat berlebihan tapi juga jangan sampai terlihat tidak antusias atau berkecenderungan mengabaikan selanjutnya selamat mendengarkan sudah selesai sebenarnya kita jadi tadi itu paparan sederhana dan singkat tentang poin-poin bagaimana menjadi pendengar yang aktif gitu menjadi active listener bagaimana kita berada dalam proses active listening untuk bekal kita sebagai pandu digital ketika nanti menjalankan peran kita menjalankan aktivitas kita sebagai pandu digital kalau nanti sudah lulus dan dapat badge itu yang Mbak Danti baik terima kasih Mbak Tati silahkan selanjutnya Tati mohon maaf sebelumnya karena ini berkenaan dengan waktu selaju tapi kita masuk saja masuk ke Q&A karena sudah ada pertanyaan yang masuk tapi mohon maaf sekali untuk peserta kami akan batasi pertanyaan hanya tiga saja jadi ini pertanyaan yang pertama Kak Tati saya mau nitip pertanyaan bagaimana upaya kita supaya bisa menjadi pendengar yang aktif dan merespon dengan tepat mengingat bahwa ada beberapa topik yang barangkali tidak kita kuasai misal kita tidak menguasai kasus produk lokal yang terancam di gilas import dari itu sehingga jawaban kita bisa bantu memberi solusi bagi pembicara atau penanya yang sangkil dan mangkus saya lupa kenalan saya Pak Fuad Fauzi dari Jogja silahkan Halo Pak Fuad selamat salam kenal ya sebentar lagi Jumatan jadi langsung dijawab jadi pertanyaannya bagaimana nih Mbak jadi pendengar yang baik dan memberi respon untuk hal-hal yang isunya kita tidak paham nah Pak kalau kita adalah aktif listener kalau kita menggunakan berada dalam proses aktif listening mau tidak mau impact terbaiknya adalah pengetahuan kita pasti jadi lebih luas coba coba deh dipraktekkan lebih banyak mendengarkan akan lebih banyak yang kita ketahui tapi kalau kita berada dalam situasi emang belum paham gimana dong kalau ada yang nanya terus saya belum tahu jawabannya apa ya gak apa-apa Pak akui saja misalnya sampaikan saja ya mohon maaf untuk isu ini saya belum mempunyai cukup informasi misalnya boleh kasih waktu saya untuk memperdalam atau mempelajari lebih lanjut tentang kasus atau isu ini supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut atau minta dia menjelaskan lebih lanjut tentang isu-isu yang tadi dia sampaikan tentang keluhan berdasarkan perspektif yang dia menjeliki gitu jadi tidak hanya misalnya gini tadi misalnya nih ada orang yang udah lu tentang aduh gimana cara mengatasi gempukuran produk impor yang menggilas produk lokal gitu tadi ya sementara saya gak punya pengetahuan yang cukup tentang itu gitu nah bapak misalnya bisa tanya ke dia situasi umum yang dia rasakan gitu dan si penanya si lawan bicara kita itu apa dari sana pasti akan ada tambahan informasi informasi yang bisa kita catat sebagai tambahan pengetahuan dari situ bisa jadi pintu masuk buat kita untuk bisa belajar lebih lanjut kira-kira begitu ya pak ya pertama itu percayalah bahwa dengan bergiat sebagai aktif listener dengan berada dalam proses aktif listening terus menerus pengetahuan yang kita miliki itu pasti akan jauh lebih banyak pasti jauh lebih baik terus kalau sampai mentok pada situasi aduh orang nanya kita gak tahu gitu isunya tidak apa-apa gitu sampaikan saja bahwa pengetahuan dan informasi kita belum cukup tapi kita bersiap dan membuka diri untuk mempelajari jauh lebih lanjut atau kalau memang kita aduh itu bukan bidang saya sama sekali pertemukan dia gitu hubungkan dia dengan orang yang mempunyai kemampuan tentang itu gitu misalnya nih saya ya saya ditanyain orang tentang gimana optimasi platform digital yang secara teknis nih saya gak ngerti nih gimana penggunaannya gitu gimana pakai Google AdSense misalnya gitu saya gak terlalu paham tapi saya punya temen nih yang paham yang ahli ya saya bisa bantu hubungkan dengan mereka yang jauh lebih ahli dan lebih paham itu juga respon yang bisa diberikan oleh seorang aktif listener baik terima kasih Mbak Tari jawabannya luar biasa sekali kita harus bergerak cepat karena disini sudah ada dua orang yang penanyainya adalah dua pertanyaan terakhir Pak Surya ada si Sumut silahkan operator untuk membantu Pak Surya tanya lagi nih Pak Surya iya banyak sekali halo Pak Muras apa kabar Pak Surya memiliki banyak pertanyaan nih hari ini silahkan halo apakah suara saya didengarkan baik terdengar dengan sangat baik didengarkan baik terima kasih silahkan Pak langsung saja bu Tati bu Tati bu Tati ya Tati kayak mana kabar Medan iya bu Tati ya luar biasa halo halo baik Bapak langsung ke pertanyaannya saja Bapak karena kita terkait dengan waktu oke sebentar lagi kita akan bergerak maaf tadi ada saya sempat tertinggal dari pemaparan Bu Tati tadi bahwa saya cerit-cerit sederhana ketika menjadi aktif listening itu adalah salah satu memperhatikan laporan bicara nah ini sesuai dengan yang saya juga pernah belajar di ilmu NLP ya tidak menginterupsi merespons ini jago banget Bapak tidak iya terus para frase ya mengulang-ulang apa yang dikatakannya gitu kan dan juga salah satunya yaitu mengiayakan apa yang dikatakan ketika orang sedang berbicara gitu kan dan disini tadi saya sempat tertinggal penjelasan yang tidak membeda-bedakan itu bu Tati tidak membeda-bedakan dan tidak ego tidak egois telinga ada telepon masuk jadi yang disini tadi bukan tidak membeda-bedakan baik 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 Bu Tati tidak egois telinga mungkin bisa dijelaskan ya jadi ada dua yang tidak membeda-bedakan ya ketinggalan tidak membeda-bedakan lalu tidak egois telinga ya tidak membeda-bedakan itu artinya kita mesti menempatkan diri secara sama ketika berhadapan dengan sebagai pandu digital ini ya ketika berhadapan dengan siapapun yang mengajukan pertanyaan atau mengajak kita bicara gitu jadi jangan mentang-mentang yang yang ngajak ngomong pacamat gitu kan wah itu telinganya langsung lebih lebar mendengarkan tapi ketika yang bicara pedagang kaki lima ke kita terus kita kayak setengah hati mendengarkan itu yang saya maksud tidak boleh membeda-bedakan kepada siapapun itu effort kita upaya kita untuk mau mendengarkan itu harus sama itu yang dimaksud dengan tidak membeda-bedakan lalu tidak egois telinga itu maksudnya apa nah tidak egois telinga itu tidak hanya mau mendengarkan apa yang ingin kita dengar seringkali sebagai pandu digital mungkin aktif degradasi gitu ya kita kan harus mendengarkan hal-hal yang sepertinya itu bukan urusan kita gitu sebagai pribadi misalnya saya bisa bilang aduh gue gak mau denger deh lu ngomong kayak gitu gitu it's not bukan urusan saya tapi sebagai pandu digital kan gak boleh kita harus mendengarkan apa yang harus kita dengarkan bukan apa yang ingin kita dengarkan nah itu yang membedakan gitu ya kira-kira poinnya itu tidak membeda-bedakan tadi demikian kalau tidak egois telinga itu kita harus mendengarkan apa kita mendengarkan apa yang harus kita dengarkan tidak hanya mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan baik itu kejangan dari butati semoga menjawab pertanyaan semoga menjawab ya Pak siap baik sebelumnya kalau tidak salah ada Bapak Yohanes apakah Bapak Yohanes masih mau bertanya karena kita tinggal satu penanya lagi nih Mbak Tati boleh mohon maaf ketika Jumat memang waktunya agak sempit pendek ya saya langsung ke kolom chat saja Bu saya prihatin juga kasus saling lapor atas postingan di media sosial padahal mereka belum konfirmasi atau tidak mau memahami maksud dari penjelasan yang posting apakah ini pengaruh dari negatif list silahkan tangan tepat sekali Mbak tepat sekali gitu jadi bagaimana kemudian kehebohan konflik dan segala macam terjadi di sosial media itu adalah sebuah dampak dari ketiadaan kemampuan aktif listening orang yang bertindak sebagai aktif listener pasti tidak akan reaktif pasti tidak akan jadi orang yang judgmental gitu ya pasti tidak akan kemudian terlibat konflik yang tidak perlu gitu apalagi di sosial media kalau tadi pertanyaannya prihatin nih sama bagaimana orang saling lapor karena tulisan di sosmed atau apapun gitu ya tanda pustingan persis itu karena dia tidak mendengarkan karena gini kalau kita bicara langsung ya tadi emang mendengar tadi saya sudah sebutkan ya prosesnya kalau kita berhadapan dengan orang langsung itu atau seperti ini ada suara ya saya menyampaikan sesuatu teman-teman menggunakan organ telinga untuk mendengar dan mendengarkan tapi kalau ditulisan itu kan kita membaca nah dalam bacaan itu kan ada suara yang di pikiran kita dan kita dengar di telinga kita olah di otak ya kan kita rasakan kemudian kalau itu menjadi sesuatu yang menyenangkan maupun tidak lalu kita beri respon ketika kemampuan mendengarkannya tidak baik gitu bukan sesuatu yang secara fundamental melekat dalam dirinya ya jadinya reaksioner ya jadinya seperti yang sering kita lihat di sosial media gitu pokoknya bales-berbales sebelum benar-benar paham apa yang disampaikan oleh si lawan bicara kita gitu lawan bicara kita gitu kalau ditanya apakah itu karena orang yang gak mau mendengarkan hampir bisa dipastikan sih ya kalau dia adalah aktif dan good listener pasti tidak akan mengalami problem-problem semacam itu di sosial media jadi penting ya sangat penting sekali karena kita berada di dunia dengan arus komunikasi yang sangat cepat setiap orang yang berbicara pasti tidak mau mendengarkan hanya mau didengar saja baik Mbak Tati mudah-mudahan materi hari ini bisa membuka wawasan kita bagaimana pentingnya mendengar untuk menjadikan diri kita orang yang jauh lebih menghargai orang lain orang yang penuh dengan pengetahuan dan juga orang yang bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya karena kita mampu mendengarkan dengan baik baik terima kasih Mbak Tati atas waktunya selamat beraktifitas kembali salam sehat selalu salam sehat selalu salam sehat selalu baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia kita telah sampai pada penghujung acara mohon maaf sebelumnya karena waktu di hari Jumat adalah waktu yang pendek maka saya akan bergerak dengan cepat untuk mengingatkan kembali beberapa poin penting yang harus diingat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa yang pertama adalah workshop dan posttest bersifat wajib untuk diikuti dan diselesaikan oleh seluruh peserta yang kedua workshop dapat diakses melalui digitifikasi email melalui email yang terdaftar di akun tersebut token posttest akan saya berikan pada akhir sesi seminar dan workshop sebagai akses untuk mengerjakan posttest untuk token token posttest hari ini adalah 864 000 saya ulangi token posttest pada hari ini adalah 864 000 saya akan ulangi yang terakhir kali untuk posttest ini adalah 864 003 kali baik yang keempat kalian sangat berharap untuk mengerjakan posttest dengan sungguh-sungguh sebab hasil posttest akan menjadi penentu apakah anda mampu dan layak menjadi bagian dari pandu digital dan bagi anda yang lulus posttest secara otomatis mendapatkan batch merah dan batch merah ini akan memberikan anda full benefit untuk mengakses semua event dan kemudahan sebagai bagian dari pandu digital sedangkan untuk peserta yang belum mendaftarkan akun dapat melakukan pendaftaran akun pandu digital melalui situs resmi pandu.com.info.go.id lalu tinggal diklik event yang terkait dengan materi yang ingin diakses sebelum kita mengakhiri acara 9 hari ini saya akan mengajak bapak dan ibu serta peserta yang luar biasa pada hari ini untuk menyalakan semua videonya karena kita akan memasuki sesi dokumentasi kita akan mengambil 3 foto aba-aba dari saya untuk klik aksen bisa dibantu oleh operator untuk di-share di kolom chat baik kita akan memasuki sesi dokumentasi silahkan menyalakan video bapak dan ibu sekalian foto yang pertama 1 2 3 baik memasuki foto yang kedua kita kepalkan tangan kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi pandu digital Indonesia dan kita adalah agen perubahan di tanah air 1 2 3 baik foto yang terakhir mari kita berikan tanda cinta terima kasih sekali cinta yang sangat besar kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengadakan program pandu digital bersama seluruh stakeholder yang terkait untuk menjadikan Indonesia generasi digital yang mapan dan cakep kembali kita ambil foto 1 2 3 baik sekali lagi nanti operator akan membantu untuk link absen di share melalui kolom chat terima kasih Bapak Ibu serta hadirin sekalian tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara saya dan Timah Hardika mewakili seluruh panitia dan juga narasumber pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan juga perhatian yang diberikan oleh seluruh peserta pada hari ini saya juga memohon maaf jika ada kesalahan ucap maupun kata saya pada hari ini akhir kata walbilahi tofik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om selamat ya selamat